Wakil Rektor 1, Institut Pertanian Bogor, IPP University, Pak Derajat Martianto, terima kasih, Prof. Pak Prof. Budi Setiono, Wakil Rektor 1, Universitas Dipenegoro, Mas Budi, terima kasih hadir. Bapak Dekan, Fakultas Perikanan dan Nenimu Kelautan, Institut Pertanian Bogor, terima kasih. Ada Mbak Dian, Prof. Diana Risti, dari UNDIP, Wakil Dekan 2, Universitas Dipenegoro. Teman-teman pengurus FK2PT, para peserta diskusi pada pagi hari ini, dan narasumber yang tidak bisa saya sebutkan. Tadi sudah sempat saya ulas, saya sampaikan rasa terima kasih yang luar biasa atas kehadirannya di dalam diskusi internal FK2PT ini. Dan nanti kita akan mendengarkan berbagai pemikiran-pemikiran yang memang sudah jalan, sudah cukup panjang. Mungkin sudah satu, dua semester sudah jalan. Sehingga saatnya FK2PT ikut memberikan masukan yang berarti buat pengembangan kurikulum, untuk pengembangan lulusan-lulusan kita, dari perikanan tangkap khususnya, untuk bisa berdasai. Mohon nanti berkenan Pak Dekan, perikanan bisa memberikan sambutan sebelum dimulai agenda ini. Dan terima kasih kepada tim panitia yang sudah menyiapkan acara ini secara baik. Demikian dari saya, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, acara diskusi internal FK2PT seri 3, saya nyatakan dibuka. Saya akhiri, saya kembalikan kepada MC yang paling jagah nih, Pak Kohar, saya persilahkan. Terima kasih, Pak Dr. Agus Wirman. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Bapak Dekan FKIPP, Bapak Dr. Insinyur Ferdinand Julianda, MSC. Mohon bisa memberikan arahan sambutan terkait dengan kegiatan kita di bagian. Persilahkan, Bapak. Terima kasih, Pak Kohar. Mudah-mudahan suara saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Pak PLT Direktur Jendera Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Prof. Nizam. Yang terhormat, Pak Wakil Rektor Undip, Wakil Rektor 1. Undip, Prof. Budi Sityono, Wakil Rektor Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB, Dr. Drajjad Martianto. Yang saya hormati, Ketua Forum Kemitraan Konsorsium Perikanan Tangkapnya, Dr. Agus Soherman. Serta para narasumber lain dari pengusaha yang sangat penting. Ada Pak Arief, Yudi, Susanto, dan Pak James. Serta juga Himal Hikani. Ini Pak Mas Jen, Jantu Hei Tiru. Kemudian para peserta, anggota FK 2 PT. Dan saya juga seingin melihat siapa, siapa kolega saya ini, Bu Noni. Ini Dekan IPK Umrah ya. Meskipun sembunyi-bunyi, saya sempat lihat juga ini. Terkenal. Ya, ini Mbak Dekan paling cantik kalau di Forum Dekan IPK. Baik. Saya kira yang disampaikan oleh Pak Kohar tadi, bahwa FK 2 PT ini tidak biasanya membahas topik ini, MBKM. Mungkin ke depan kita harus membiasakan juga, karena bagian MBKM ini salah satunya adalah bagian dari proses yang nanti banyak dikerjakan yang terkait dengan FK 2 PT ini. Karena konsep MBKM sebenarnya merupakan suatu mekanisme bridging, menjembatani antara akademik, kemudian para pengusaha, para praktisi, dalam hal tujuan yang sama, yaitu membangun kompetensi mahasiswa yang diinginkan sesuai dengan bidang. Nah, kalau kita bicara perikanan tangkap, saat ini bidang kompetensinya adalah perikanan tangkap, di mana perguruan tinggi bertugas untuk melakukan pembinaan di proses akademik, tentu saja teman-teman yang di luar perguruan tinggi ini memiliki peran yang sangat penting untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa kita untuk belajar yang lebih praktis. Jadi tidak hanya teori saja, tapi praktis yang ada di lapangan. sehingga kompetensi mahasiswa itu diperkuat dengan pengalaman praktis, dan tentu saja tidak hanya kebutuhan mahasiswa di dalam hal mencari tempat praktek, tetapi juga kita membutuhkan kampus ini. Pertama Fakultas Perikanan dan Emu Kelautan membutuhkan para praktisi yang berpengalaman untuk sharing di dalam teori berdasarkan experience yang dimiliki selama ini. Sehingga tidak tertutup, kemungkinan ini akan mengundang beberapa dosen-dosen dan praktis yang bisa memberikan pembelajaran di dalam kampus ini. Sehingga tidak asing lagi bagi FK2 PT nanti untuk membahas program MBKM. Nah MBKM ini tentu saja sangat memerlukan suatu kesesuaian dan karakteristik dari kompetensi yang dimiliki setiap keguruan tinggi. Pertama di Fakultas Perikanan, di Perikanan Tangkap, ini tentu setiap program studi itu ada learning outcome yang berujung kepada kepentasi lulusan nanti yang ingin dicapai dan ada beberapa komponen-komponen yang terkait dengan skill maupun dengan knowledge gitu ya. Bahkan attitude pun juga merupakan suatu kepekensi yang harusnya kita bangun dari seorang calon lulusan di kanan tangkap di sini. Nah sehingga memang proses MBKM ini sedang dalam proses penyempurnaan dan mencari bentuk dari kurikulum yang akan dibangun dan mungkin ke depan kita akan lebih bahas lagi. Tadi Prof. Sriwiji juga sudah menyampaikan minggu depan kita akan membahas agak lebih teknis. Sebenarnya hal itu menjadi sangat penting hari ini. Masukkan dari akademisi nanti payungnya diberikan oleh Pak WR, Pak Warahkil Rektor, Undip maupun IPB, kemudian nanti pengalaman praktis di lapangan itu dari para pengusaha yang kita akan titik temukan di situ sehingga nanti kompetensi apa yang diinginkan oleh PB, Undip, Umrah, dan perguruan tinggi lainnya yang sesuai dengan karakter masing-masing itu yang akan mewarnai nanti bentuk kurikulum atau kredit-kredit yang bisa keluar dari MBKM. Dan saya sangat bersekuat sekali dengan adanya kegiatan ini jadi forum kemitraan ini menjadi partner juga bagi kampus nantinya di dalam hal membangun kurikulum MBKM. Saya kira saya tidak panjang lembar. Selamat membahas MBKM. Semoga ini semakin menjadi tidak asing ke depan dan menjadi satu atmosfer baru di dalam AFK-2PT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Fredinan, Pak Dekan, FPIK, IPB, luar biasa ya. Ini mau kita biasakan. Karena kalau di kampus memang sudah biasa, Pak Dekan. Tapi kita ini kan anggotanya tidak hanya dari kalangan kampus berguruan tinggi. Ya ini kita coba untuk melebarkan sayap. Jadi bagaimana nanti pengusaha ini sudah kita hadirkan. Kalau Pak James dan Pak Arief ini sudah sering kita diskusi tapi terkait dengan alat tangkap, terkait dengan bagaimana usaha-usaha di laut dan sebagainya. Tapi ini mau kita tarik, mau kita biasakan juga beliau-beliau ini bagaimana dengan MBKM ini terkait dengan Merdeka Belajar yang sekarang mulai kita berlakukan. Terima kasih sambungannya Pak Dekan. Dan secara selanjutnya adalah kita dengarkan keynote speak dari Bapak PLT Dirjen Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Prof. Insinyur Nizam MSC, PSD. Tapi sebelum Prof. Nizam akan memberikan keynote speak-nya terlebih dahulu akan kita bacakan CV-nya. Jadi kami dari Panitia, mohon maaf. Mohon maaf. Sesi foto dulu. Oh, enggak. Ya, terima kasih Mbak Air Tirin ya. Ya, sebelumnya ini kita sesi foto ini. Mohon maaf terlalu cepat ini ya, karena kita enggak sabar ini. Susu kalau orang bilang orang Jawa itu ya. Mari bisa kita sesi foto untuk dokumentasi. Ya, Pak Ika. Bapak Ibu, mohon on cam ya. Kami akan mengambil sesi foto. Mulai dari layar pertama. Satu, dua, tiga. Baik, layar kedua. Mohon ini Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Bayar ketiga. Bayar keempat. Bayar kelima. Bayar kelima. Bayar terakhir. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih Mbak Tirin. Mohon maaf ini tadi. Selanjutnya kita akan sesi kino speak. Jadi dari Bapak PLT Dirjen Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, Pak Profesor Insur Nizam SMSD. Beliau hari ini berhalangan tidak bisa langsung, tapi sudah memberikan rekaman terkait dengan kino ship kebijakan berkulung mereka belajar sebagai kesiapan urusan perguruan tinggi dalam menghadapi era disrupsi. Beliau, Prof Nizam ini, adalah lahir di Surakarta, 6 Juli 1961. Pendidikan S1 ditempuh di Teknik Sipil, UGM. Kemudian S2, MSC, PSD, kedua-duanya di Inggris. Kemudian sebelum menjabat PLT Dirjen Dikti, beliau sebelumnya sebagai Dirjen Dikti, kemudian Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Kemendibut, dan Sekretaris Dewan Pendidikan Tinggi. Dan beliau selama ini adalah sebagai dosen di Teknik Sipil Universitas Gajah Mada. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Panitia untuk menampilkan rekaman dari Bapak Dirjen dalam rangka kegiatan diskusi internatitas saat ini. Dipersilahkan. Suaranya enggak dengar, Mbak? Mbak Diri, suaranya enggak tidak terbenar? Mohon, Panitia bisa ngecek. Tidak terdengar, Pak Kongar. Mbak Diri, suaranya enggak masuk. Video harus buka mic-nya sepertinya. Terdengar, Pak Koher. Belum, Mbak? Ada saran share audionya katanya. Itu ada yang menyarankan share screen-nya, ulangi. Share audionya sudah dibuka belum? Di atas, penuh. Keluar dulu aja, Mbak Ririn. Share screen-nya di-stop dulu. Diulang lagi. Lah, bukan recording-nya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak. 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 Kepian kita, kehidupan perikanan, kehidupan ekonomi kita, kehidupan sosial kita terdampak oleh revolusi industri keempat. Sehingga, prediksi dari Mekinsey untuk 23 juta lapangan pekerjaan akan tergantikan oleh automasi dan sistem Cedas dalam 10 tahun ke depan. Ini jumlah yang sangat besar, karena setiap tahun kita dari perlunding itu hanya meluluskan 1,5 juta lulusan. Jadi kalau 23 juta lapangan pekerjaan hilang Artinya lulusan kita, lulusan dari perbankan tinggi Akan kehilangan lapangan pekerjaan Yang selama ini merupakan lapangan pekerjaan yang mapan Kita tidak terbayang 5-10 tahun yang lalu Bahwa kita bisa melakukan transaksi perbankan 24 jam sehari, 360 hari setahun Tanpa harus pergi ke bank Kita bisa, sekarang ini kita bisa ketemu dengan dokter spesialis Tanpa harus dibawa ambulans ke unit kawar darurat Melalui telemedsin Kita sekarang ini bisa melakukan jual-beli transaksi secara internasional Tanpa kita meninggalkan rumah Kita bisa bekerja dari rumah Kita bisa belajar dari rumah Dan kita bisa berinteraksi global melalui teknologi Banyak lini kehidupan kita yang akan terdisrupsi Secara signifikan oleh kemajuan teknologi dan sistem cerdas tersebut Kalau dulu mesin-mesin otomasi Masih dioperasikan oleh manusia Kedepan itu akan tergantikan oleh sistem cerdas Tetapi seperti hanya di dalam setiap revolusi industri Peluang pekerjaan baru yang akan tercipta Justru lebih banyak dari pekerjaan yang hilang Dan pekerjaan-pekerjaan baru tersebut Lebih memanusiakan manusia Jadi lebih tinggi tingkat produktivitasnya Dan Apa namanya Lebih unggul dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang selama ini kita lakukan Jadi peluang melahirnya pekerjaan baru Dua kali lipat dari pekerjaan yang hilang Tetapi banyak dari pekerjaan tadi yang hari ini belum ada Nah bagaimana kita menyiapkan skill kompetensi lulusan-lulusan kita Untuk suatu dunia yang kita pun belum tahu Termasuk di dalam dunia pertanian, dunia perikanan Kalau saat ini intensifikasi pertanian Intensifikasi perikanan Penangkapan ikan Itu masih banyak yang kita lakukan secara manual 5-10 tahun ke depan Dengan kemajuan teknologi informasi Mungkin mencari ikan itu tinggal kita serahkan pada robot Untuk bisa menemukan titik di mana ikan berada Dan Kapan waktu yang paling tepat untuk menangkap ikan pun Sudah diprediksi oleh robot dan internet of things Dan sistem informasi yang berbasis data Nah itu semua artinya Apa yang kita ajarkan hari ini pada adik-adik mahasiswa kita Bisa jadi 5 tahun yang akan datang sudah obsolete Ketika mereka lulus, dunianya sudah berubah Karena kita harus menyiapkan lulusan yang lebih adaptif Lebih kreatif Agile learners Flexible Artinya flexible Bisa beradaptasi dengan berbagai perubahan dan kemajuan teknologi Lebih entrepreneurial Lebih punya jiwa kewirausahaan Complex problem solver Menyelesaikan permasalahan yang semakin kompleks Permasalahan perikanan itu tidak hanya masalah Perikanan tapi juga terkait dengan masalah ekonomi Rantai pasok, industri, dan sebagainya Sehingga pendekatannya harus multidisipliner Kita tidak lagi bisa melakukan pendekatan yang terlalu silo Terlalu sempit di dalam disiplin keilmuan Serta berbagai literasi baru yang dibutuhkan oleh mahasiswa Nah jangan sampai perbuahan tinggi itu Dengan dunia kerja yang sedang berubah dengan dinamis tadi Itu putus bagaimana rantai yang putus Karena pendidikan tinggi itu adalah jembatan terakhir Dari dunia pendidikan pada dunia kerja Ini yang sering kita lupakan Karena dosen terlalu sibuk, terlalu fokus Dengan mata kuliahnya sendiri Tidak terpikir bahwa tujuan akhir dari pendidikan tinggi Tidak lain tidak bukan adalah menyiapkan lulusan Menjadi produktif Menjadi kreatif, menjadi inovatif Dan bisa mandiri Nah itulah yang perlu menjadi fokus kita ke depan Dengan dunia yang berubah dengan sangat besar tersebut Tidak mungkin lagi kita lakukan pembelajaran dalam silo-silo sumpit Adik-adik yang mengambil prodi perikanan misalnya Tidak mungkin menengok ke kiri ke kanan Mereka sudah dijejali full 144 SKS di prodinya Tidak mungkin bagi mereka yang mungkin bermimpi menjadi wira usahawan Untuk mendapatkan ilmu-ilmu misalnya tentang perbankan Tentang marketing, tentang financing Karena tidak ada di prodinya Dan tidak bisa mengambil di luar prodi Itulah yang mengerat potensi adik-adik mahasiswa Untuk menjadi lebih agile dan lebih berkembang potensinya Nah pendekatan yang semplit-restriptif ini harus kita tinggalkan Karena ini adalah pendekatan di era revolusi industri yang lalu Bukan era revolusi industri 4.0 Kita harus membawa adik-adik pada pendekatan yang lebih fleksibel Fleksibel learning tetapi kaya makna Jadi meaningful experience Meaningful education Meaningful learning Kompetensi yang perlu digarisbawahi Kompetensi untuk hidup Kompetensi untuk mandiri Karena hanya kita berikan kesempatan bagi mahasiswa Untuk satu semester hubu SKS mengambil dari prodi lain Masa perikanan Karena dia tahu ke depan ini internet of things itu menjadi sangat penting Di dalam perikanan modern Di prodinya mungkin tidak ada Dia bisa mengambil di fakultas teknik Dia bisa mengambil di informatika dan sebagainya Dia melihat buat big data itu sangat penting Tidak ada di prodinya Dia bisa mengambil tentang big data mungkin di MIPA Atau mungkin di ILKOM atau mungkin di teknologi informasi Dan sebaliknya mahasiswa teknik bisa belajar tentang pertanian Tentang perikanan, tentang ekonomi, tentang sosial dan sebagainya Dan itu semua menjadi bagian dari kesajaraannya Serta kesempatan 2 semester sampai 40 SKS Untuk belajar dari kampus kehidupan Atau belajar dari samudera kehidupan Jadi banyak saat ini mahasiswa perikanan yang belum pernah melaut Belum pernah merasakan menjadi nelayan Nah melalui experiential learning Adik-adik ini akan belajar betul tentang dunia yang akan dimasuki Apapun juga profesi yang akan dimasuki oleh adik-adik sekalian Jadi tidak lagi ada linearitas Tidak lagi ada rigiditas yang terlalu kaku Di dalam mendapatkan kompetensi untuk masa depannya Itulah semangat dari kampus Merdeka Fokusnya kita pada mahasiswa Fokus kita pada kompetensi mereka Bukan selembar ijazah, bukan IPK yang tinggi Tetapi tidak bisa bekerja atau tidak fit dengan dunia profesinya Kita kembangkan potensi adik-adik seoptimal mungkin Kegiatan di luar kampus itu bisa satu dari sembilan macam kegiatan ini Perbetulan mahasiswa mungkin simple ya Dik-adik dari perikanan UTN Mengambil satu semester di perikanan UNSRAD misalnya Atau dari IPB Mengambil satu semester di Universitas Syahpualan Yang itu biasa Jadi mengambil lintas perguruan tinggi Di dalam negeri maupun juga ke luar negeri Tapi pertukaran mahasiswa lintas perguruan tinggi Lintas provinsi ini juga tidak harus linear Ini adik-adik misalnya mengambil tentang Ketangalah bisnis dan marketing Di sekolah bisnis ITB Itu dimungkinkan adik-adik mahasiswa dari berbagai prodi Juga secara internasional saat ini kita mengirim hampir 1000 mahasiswa ke 31 negara Untuk memberikan mereka pengalaman, pengayaan, dan global citizenship Sekaligus sebagai duta bangsa Kemudian magang Magang dimanapun dunia profesi yang akan dimasuki oleh adik-adik mahasiswa Mereka yang ingin berprofesi di bidang perikanan Bisa magang di industri perikanan yang besar Entah mungkin di Lampung Entah mungkin di Sumatera Utara Entah mungkin di Makassar Dan sebagainya Di industri perkapalan Di industri perikanan Di industri pemrosesan dan sebagainya Jadi magang di dunia profesi yang akan dimasuki oleh adik-adik mahasiswa Secara intensif Jadi tidak hanya sekedar magang-magangan Satu bulan di perusahaan itu bukan magang Itu hanya mengenal perusahaan saja Jadi di sana hanya memfotokopi, ngantar kopi Jadi bukan itu Ini magang yang intensif Dipimping, dimentori oleh profesional Dan dipimping oleh dosennya Mengajar di sekolah Ini juga banyak dilakukan Saat ini 35 ribu adik-adik mahasiswa Sekarang mengikuti program mengajar di sekolah Ini misalnya masyarakat di kanan Mengikuti program mengajar di sekolah Bisa saja mengajar, melatih Adik-adik di SD Tentang Memangkan berkelanjutan Sustainable farming Sustainable fisheries Ini tentu sangat baik Bagi pengembangan kompetensi anak-anak kita Penelitian Ini juga sangat penting Saat ini kalau dosen peneliti itu kan Pasti melibatkan mahasiswa Sebagai asisten peneliti Tapi mereka ya hanya paruh waktu Jadi semacam buruh murah Karena mereka masih sambil kuliah Sambil mengerjakan tugas-tugas Sambil membantu meneliti dosennya Nah melalui kampus perdika Ini mereka bisa menjadi full-time researchers Assistant researchers Melakukan penelitian di pusat-pusat penelitian Di lembaga-lembaga penelitian Atau pusat-pusat studi Full-time 6 bulan full Misalnya untuk pemetaan Potensi perikanan Laut Jawa Atau potensi mutiara Di Lombok dan sebagainya Jadi bisa penelitian full-time Adik-adik bisa engage full 6 bulan satu semester Dan dinding oleh para dosen Para peneliti Sehingga ini juga akan berdampak Multiplayernya tinggi Adik-adik menjadi peneliti yang kompeten Dosenya mendapatkan tangan Peneliti yang full-time Proyek-proyek kemanusiaan Ini juga sangat penting Adik-adik bisa mencari program-program Selama pandemi ini Belasan ribu adik-adik mahasiswa yang menjadi relawan Untuk membantu mitigasi pandemi COVID-19 Wirausahaan mahasiswa Kalau saat ini Adik-adik yang berwirausaha itu Kemudiannya hanya dua DO Sukses membuka wirausaha Tapi DO Karena dia fokus Mengenai wirausahaannya Sehingga lupa kuliah Lupa mengajarkan tugas Tidak boleh ikut ujian Akhirnya DO Atau dia Ya gagal berwirausaha Karena masih harus fokus pada Perkuliahan PR Tugas-tugas dan sebagainya Kedepan tidak bisa Tidak lagi itu terjadi Jadi yang akan berwirausaha Di semester 7 Semester 6 Mungkin Dia mengambil kuliah-kuliah Di bidang Wirausahaan Tentang bisnis Tentang manajemen Tentang marketing Tentang branding Tentang financing Dan sebagainya Sehingga dia tahu teorinya Kemudian dia mempraktekan itu Dengan didampingi oleh mentor-mentor Hari Praktisi Startup Dan Dihantar oleh kampus Untuk mereka nanti Membuka startupnya Nah nanti tinggal Kita lihat Kalau mereka Sukses Di akhir programnya Misalnya sudah Omsetnya di atas 100 juta Misalnya ya nilainya A Kalau baru mau mulai Nilainya B Kalau belum mulai Ya C Gampang Ini dengan begitu Mereka mendapatkan Kesarjanaannya Sekaligus mereka Sudah punya Startup Kemudian studi proyek mandiri Coba begitu Micro credentials Misalnya tentang Teknologi Navigasi Yang mungkin tidak ada Di perikanan tangkap Dia adik-adik ini Bisa mengambil Training Spesifik bidang Navigasi Sehingga dia Tahu persis tentang Navigasi Dan praktek Dan sebagainya Atau dia belajar tentang Big data Mengikuti certified Program tentang Big data analytics Di Coursera Udemy Ideal lagi Kalau itu Dikaitkan dengan proyek Jadi misalnya Proyek Program bangkit Yang tahun ini Diikuti 3.000 mahasiswa Bagus sekali Kelompok mahasiswa Lintas perbulan tinggi Di training Tentang machine learning Android programming Kemudian di akhir program Mereka membuat proyek bersama 6 orang membuat Aplikasi Berdasarkan permintaan Dari industri Berdasarkan permintaan Dari mitra Nilainya nanti Digasarkan pada Pecapaian Capstone design proyeknya Hal semacam itu Patut kita dorong Dalam perikanan Dalam perikanan tangkap Budidaya Dan sebagainya Kemudian membangun desa Desa-desa nelayan Dampingi oleh mahasiswa Tidak hanya Sebulan-dua bulan Tapi 6 bulan full Dan itu Ini dampaknya luar biasa Kita akan menghasilkan Nelayan-nelayan Milenial Yang intensif Didampingi oleh kampus Kita bangun Desa-desa nelayan Binaan dari kampus-kampus kita Kemudian program Bila Negara Ini bagian dari Undang-undang Bila Negara Nah Selama semester Kita mengirimkan lebih dari 50 ribu Kesempatan untuk program-program Kampus Mertika Mulai dari Mikrokredensial Sati Studi Mandiri Dapat ribu mahasiswa Kampus membangun desain Lebih dari 20 ribu mahasiswa Internship di industri 15 ribu mahasiswa Pertukaran mahasiswa 20 ribu mahasiswa International Student Mobility Award Hampir seribu mahasiswa Kampus mengajar 35 ribu mahasiswa Dan kewirausahaan mahasiswa Seribu mahasiswa Nah untuk mendorong Perguruan tinggi itu Melakukan transformasi Menuju pendidikan tinggi 4.0 Maka ini adalah Kontrak kinerja rektor Dengan Kementerian Kementerian Pertama adalah Kepekerjaan lulusan Berapa persen dari lulusan Perguruan tinggi itu Yang bekerja Mendapatkan pekerjaan yang layak Dengan penghasilan yang layak Atau menciptakan Lapangan pekerjaan Dengan berwirausaha Yang kedua Seberapa merdeka Adik-adik mahasiswa Selama diperguruan tinggi Itu sebagai Key performance indicator Yang kedua Berapa banyak mahasiswa Yang mengikuti program Kampus Merdeka Minimal 20 SKS Di luar Perguruan tinggi Kemudian yang ketiga Seberapa banyak Dosenya juga Engage dengan Industri Industri perikanan Industri perikanan tangkap Dalam rangka mendampingi Adik-adik mahasiswa Dan Mengaktualisasikan ilmunya Dan belajar Dari Kemajuan teknologi terkini Kemudian kita juga Membuka kampus kita Kita berikan Karpet merah Bagi Para profesional Untuk masuk ke dalam Kelas Membawa Project based Problem based learning Ke dalam kelas kita Indikator nomor 7 Karya dosen Tidak hanya Dalam bentuk Paper Tapi juga Kita dorong Untuk yang Bermanfaat Bagi Pembangunan Bahasa Dan negara Digunakan oleh Industri Digunakan oleh Masyarakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan kemajuan Industri kita Prodi-prodi kita Kita dorong Untuk bekerjasama Dengan mitra-mitra Kelas dunia Baik industri Dunia usaha dunia Industri Maupun Partner Di dalam Pendidikan Kemudian Program studi kita Dorong untuk Berstandar internasional Melalui Akhidratasi internasional Dan untuk itu Pemerintah sudah Memfokuskan Anggaran kita Untuk Menakselerasi Kampus Merdeka ini Pertama Melalui insentif BOPTN Jadi dengan 8 indikator Kerasi tadi Perkuan tinggi Yang melampaui IKU Target IKU Mendapatkan Insentif Dari pemerintah Terutama PTN Kemudian Matching Fund Untuk Kemitraan Antara kampus Dengan Dudi Setiap Komitmen Dari Dudi Ke kampus Dalam Memanfaatkan Riset Dan inovasinya Kita akan Dampingi Dengan Pendanaan Dengan Jumlah yang Sama Kalau ada Komitmen Dari industri Katakanlah 1 miliar Ke perkuan tinggi Untuk riset Perikanan tangkap Maka Melalui Kederika Pemerintah Memberikan 1 miliar Juga Sehingga Dampaknya Bagi Perkuan tinggi Dua kali lipat Bagi industri Juga Dua kali lipat Bagi pemerintah Juga Dua kali lipat Tapi dengan Sharing Tadi Kemudian Kompetisi Kampus Merdeka Untuk Mentransformasikan Prodi-prodi kita Menuju Prodi 4.0 Dan Program Kampus Merdeka Itu sendiri Ini Pendanaannya Paling Besar Lagi Hampir 80.000 Kesempatan Kampus Merdeka Tadi Melalui Pendanaan LPGB Nah Ini Tujuannya Supaya Terjadi Sinergi Hexahelix Antara Akademia Bisnis Komunitas Dunia Perbankan Government Pemerintah Dan Media Tanpa Itu Maka Mata rantainya Akan putus Tadi Karena Kampus Jalan Sendiri Dunia Kerja Berubah Dengan Cepat Sehingga Selalu Tertinggal Kampus Ini Dan Melalui Kolaborasi Tersebut Kita Harapkan Akan Terjadi Downstreaming Dan Upstreaming Downstreaming Artinya Karya-karya Dari Pergeluhan Tinggi Itu akan Mengalir Keindustri Lulusan Dari Perbuan Tinggi Itu akan Nyambung Dengan Kebutuhan Kompetensi Di Dunia Kerja Dan Sebaliknya Problem-problem Di Dunia Kerja Di Industri Itu akan Menjadi Agenda-agenda Riset Di Perbuan Tinggi Masuk Kedalam Kelas Dalam Kurikulum Dan Menghasilkan Lulusan-lulusan Yang Nantinya Akan Fit Dengan Perubahan Yang Terjadi Di Dunia Kerja Jadi Nyambung Tidak Ada Matarantai Yang Putus Inilah Yang Sangat Penting Kita Pastikan Terjadi Perkawinan Masal Antara Kampus Dengan Kampus Kehidupan Antara Perbuan Tinggi Dengan Samudera Kehidupan Terjadi Hilirisasi Dan Huluisasi Dalam Inovasi Terjadi Hilirisasi Dan Huluisasi Di dalam Menyiapkan Kompetensi Sehingga Tidak Ada Lagi Gap Di Antara Keduanya Untuk Itu Perlu Kolaborasi Kita Perlu Bergandingan Tangan Tidak Bisa Perbuan Tinggi Jalan Sendiri Seperti Selama Inilah Kita Menjadi Silo Ruang Ruang Yang Sempit Dan Tertutup Untuk Interaksi Dengan Dunia Kerja Dan Kita Tertutup Bahkan Lintas Program Studi Nah Kolaborasi Inilah Yang Harus Kita Galang Bersama Misalnya Dengan Kementerian Kelautan Perikanan Apa Yang Menjadi Sasaran Dari Pak Menteri Kelautan Perikanan Dalam hal Perikanan Tangkap Bagaimana Kita Meningkatkan Hasil Dari Perikanan Tangkap Bagaimana Kita Menuju Pada Sea Farming Kedepannya Dan Sebagian Ini Tentu Akan Sangat Baik Kalau Kita Keroyak Bersama Jadi Kita Membangun Kolaborasi Sinergi Antara Perguan Tinggi Dunia Pendidikan Dengan Seluruh Mitra Di Sektor Maupun Juga Dengan KADIN Dengan HIPMI Dan Juga Mitra Mitra Internasional Ini Yang Kita Lakukan Melalui Platform KEDERIKA Mari Rekan-reka Sekalian Kita Manfaatkan KEDERIKA Tahun Ini Kita Siapkan 250 Million Sebagai Dana Pendamping Dalam Waktu Dua Bulan Sudah Habis Sehingga Tahun Depan Kita Lipat Kalikan Lima Jadi 1,4 Triliun Kita Siapkan Untuk Majeng Fund Untuk Dana Pendamping Silahkan Mencari Mitra Untuk Mengaktualisasikan Karya-karya Invensi Inovasi Dari Para Dosen Dari Para Mahasiswa Dengan Berkolaborasi Dengan Dunia Industri Terima Kasih Atas Kesempatannya Dan Sekali lagi Selamat Bagi Teman-teman FK2PT Semoga Melalui Kolaborasi Antara Perkutuan Tinggi Ini Bisa Dieksten Kolaborasi Dengan Mitra-mitra Industri Untuk Menyiapkan Sumber Yang Manusia Unggul Untuk Masa Depan Yang Lebih Baik Serta Menghilirkan Inovasi Invensi Dari Perkutuan Tinggi Sehingga Mewarnai Kemajuan Industri Kita Terutama Dalam Perikanan Tangkap Ini Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Om Santi 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 Om Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi Demikan Tadi Dari Bapak PLT Dirjen Dikti Yang Sudah Komplet Sekali Luar Biasa Tadi Pemaparannya Setelah Ini Nanti Akan Kita Bahas Bersama Bagaimana Kesiapan Dari Dua Universitas Yaitu Di IPB Dan Di Undip Terkait Dengan Merdeka Belajar Kemudian Nanti Bagaimana Kesiapan Pengusaha Dan Juga Bagaimana Perspektif Mahasiswa Untuk Mau Persingkat Waktu Nanti Akan Dipandu Oleh Dua Moderator Yang Pertama Adalah Bapak Swadi SPI MAGR SC MPSD Ini Adalah Dari Bima Kelahiran Bima 4 Agustus 73 Alamati Jogja Jabatannya Luar Biasa Banyak Pendidikannya S1 Dari UGM S2 S3 Dari IPB Kemudian Yang Kedua Nanti Dari Ibu Doktor Insinyur Dwi Hernaningsih MSI Ini Kelahiran Dari Magelang Wah Dekat Jogja Sama Magelang 6 April 69 Beliau Saat Ini Adalah Dari Wakil Rektor Satu Satya Negara Indonesia Untuk Mempersingkat Waktu Saya Persilahkan Terlebih Dahulu Pak Doktor Swadi Untuk Memimpin Jalannya Diskusi Selanjutnya Saya Dari MC Untuk Diri Sebentar Nanti Akan Kembali Lagi Setelah Beberapa Materi Dari Pembicaraan Silahkan Pak Swadi Terima kasih Bung Kohar Atas Kesempatannya Bapak Ibu Yang saya Hormati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Menjelang Siang Perkenankan Saya Untuk Memoderatori Acara Diskusi Sesi Pertama Ini Tadi Setelah Mendengarkan Paparan Keynote Speed Dari Pak Prof. Nizam Berkait dengan Bagaimana Desain program Dan Apa yang Sudah dilakukan oleh Pemerintah Berkait dengan Program MDKM Bapak dan Ibu Pada sesi ini Kita memiliki Dua Pembicara Kalau saya Melihat Random Acara itu Kita sampai Dengan Pukul 10 30 Nanti Kita akan Menyelesaikan Diskusi Di Pukul 10 30 Sebelum Nanti Kita akan Melanjutkan Apa Ke sesi Berikutnya Sebelum Kita Mendengarkan Paparan Bapak Ibu Perkenalkan Saya menyampaikan Profil Dari Dua Narasumber Kita Yang Saya Hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Keremik Didikan Di IKB Universiti Bapak Doktor Insinyur Derajat Martianto MSI Beliau Lahir di Yogyakarta Jadi Berarti Balik Ke Jogja Kemannya Jogja Berhalamat Saat ini Menjabat Wakil Rektor Satu Bidang Pendidikan Dan Kemahasiswaan Di IPB Menyelesaikan Pendidikan S1 S2 Di Departement Bank Disi Masyarakat Dan S3 Di Human Nutrition Food UKLD Los Banos Dan Piliat Pekerjaan Dosen IPB S988 Sampai Sekarang Dan Banyak sekali Jabatannya Jadi Bapak Ibu Bisa Mencermati Di layar kita Masing-masing Itu Mungkin Kita akan Satu-satu Nanti akan Memperkenalkan Untuk Kesempatan Pertama ini Kami Untuk Menghemat Waktu Kami Persilakan Bapak Drajat Untuk Menyampaikan Bagaimana Perencanaan Perkembangan Dan Dinamika MBKM Di IPB Yang Tentu saja Di ilmu kita Menjadi referensi Kita bersama Bagaimana Pelaksanaan Dari MBKM Ini Dengan Sembilan Skema Dengan Disrupsi Yang Dihadapi Saat Ini Baik Tidak Hanya Oleh Industri 4.0 Yang Wibrat Adalah COVID MBKM Sendiri Itu Juga Mendisrupsi Kita Semua Terkait Dengan Bagaimana Kita Melaksanakan Kegiatan Pendidikan Kami 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 Persilahkan Bapak Pak Direktor Untuk Menyampaikan Paparannya Kurang lebih 20 Minit Nanti Mungkin Kalau Agak panjang Saya Izin Mengingatkan Mohon Maaf Saya Sebetulnya Sudah Menulis Ini Apakah Berkenan Pak Budi Dulu Karena disini Sedang ada Peresmian gedung Tadi Agak Bising Kalau Bisa Pak WR1 Undip Dulu Saya Supaya Tidak Terkanggu Pak Budi Pak Budi Dulu Ya Pak Budi Insya Allah Saya Budi Sedang ada Peresmian Ini Oke Terima kasih Baik Mohon Ditampilkan Mungkin Pak Mbak Ririn CV dari Pro CV singkat Dari Apa namanya Pembicara kita Karena ini panel Jadi Kita ada Masalah Derajat Jadi Mudah-mudahan Nanti Segera bisa Berjalan Mancak Saya Bacakan Sedikit Wakil Rektor Sabtu Undip Prof Budi Stiono ESOS M. Paul Lardin PhD Pendidikannya S1 Ilmu Pemerintahan Undip S2 Public Policy And Management Di Kinder's University Dan S3 Di Social Science And International Relations Di Kamping University Beliau Riwayat Pekerjaannya Cukup Banyak Bapak Dan Ibu Mungkin Tentu saja Perkenankan Untuk Menyingkat Beliau Saat ini Menjabat Wakil Rektor Di Undip Khusus Yang Tentu saja Terkait dengan Apa yang Kita Bahas Di Sini Kalau Melihat Kegiatan Internasional Cukup Banyak Di World Bank USA Dan Banyak Sali Dan Tentu saja Ini Mudah-mudahan Nanti Juga Akan Memperkuat Jaring Tadi Kita Dalam Memoperasionalisasikan MBKM Kepada Prof Budi Kami Persahakan Bapak Waktu Juga Sama 20 Menit Dan Ijin Untuk Reminder Kalau Nanti Ada Kelewatan Sedikit Baik Terima kasih Pak Bapak Ibu Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Yang Kami Hormati Pak Drajat Memaaf Ini Kalau Saya Nyalin Di Tidungan Karena Dipersilahkan Dengan Senang Hati Dan Juga Bapak Ibu Narasumber Serta Peserta Webinar Yang Kami Hormati Pada 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 Diminta Untuk Sharing Pengalaman Undip Di Dalam Mengaplikasikan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Yang Dinisiasi Oleh Pak Menteri Kita Di Periode Yang Sekarang Ini Tentu Akan Sangat Banyak Barangkali Variasi Variasi Dan Variable Penentu Yang Barangkali Bisa Menjadi Insight Bagi Kita Di Dalam Mengeksekusi Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Ini Ijinkan Kami Untuk Sharing Seperti Tadi Sudah Di Utarakan Oleh MC Saya Kira Pak Doktor Kohar Bahwa Pelaksanaan MBKM Sudah Kita Jalani Sekitar Satu Setengah Tahun Lebih Dengan Berbagai Macam Dinamikanya Pertama Kita Tentu Merasa Sok Terkejut Bukan Karena Ini Suatu Hal Yang Baru Tetapi Karena Endorsement Dari Dikti Yang Sangat Cepat Belum Ada Petunjuk Pelaksanaan Secara Presis Kita Sudah Diminta Laporannya Sehingga Kita Juga Harus Jukil Balik Ini Harus Bagaimana Ini Mensikapi Tuntutan Seperti Itu Saya Ingat Betul Bahwa MBKM Itu Baru Awal Dicanangkan Oleh Pak Menteri Baru Sekitar 1-2 Bulan Begitu Tiba-tiba Bu Paris Mengumumkan Agar Kita Memberikan Laporan Terkait Dengan Pelaksanaan Dan Berapa Jumlah Mahasiswa Yang Mengikuti Program Ini Sehingga Kita Juga Kemudian Berpikir Keras Bagaimana Mengeksekusi Kebijakan MBKM Termasuk Diantaranya Adalah Dengan Men Setting Ulang Perikulum 2017 Jadi Kita Sebenarnya Masih Pada Saat MBKM Ini Diumumkan Tahun 2020 Itu Kita Masih Menjalankan Kurikulum 2017 Yang Biasanya Kurikulum Itu Dievaluasi Setelah 5 Tahun Baru 3 Tahun Berjalan 2 Setengah Tahun Berjalan Berjalan Berangkat 2017 Itu Kurikulum Ya Beberapa Perangkat Pelaksanaan Kurikulum Itu Sendiri Masih Ada Yang Kita Revisi Tetapi Kemudian Ditabrak Oleh Kebijakan MBKM Yang Tentu Saja Dari Postur Kurikulum Itu Tidak Mungkin Serta Merta Bisa Mengadopsi Begitu Saja Kecuali Kurikulum Itu Dirubah Dan Juga Nanti Keterkaitannya Dengan Pedidik Itu Satu Dini Mekah Tersendiri Kita Menyesuaikan Dengan Pelaksanaan MBKM Dimana Format Pelaporan Pedidik Sebenarnya Belum Kebijakan MBKM Itu Nah Ini Latar Belakangnya Kita Sudah Tahu Semua Saya Kira Pelaksanaan MBKM Itu Didasari Oleh Permen Dikbud Nomor Tiga Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Dimana Di Dalamnya Ada Pokok-pokok Kebijakan Merdeka Belajar Dan Kampus Merdeka Dalam Empat Segmen Ini Saya Kira Sudah Banyak Dibahas Tadi Juga WP Dirjen Nah Secara Leveling Saya Kira Mungkin Kita Bicara Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Itu Bisa Dilihat Dalam Dua Perspektif Yang Pertama Perspektif Substantif Dan Yang Kedua Perspektif Yang Sifatnya Practical Tadi Saya Kira Sudah Banyak Disinggung Oleh Pak Dirjen Duga Secara Substantif Itu Kepijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Sebenarnya Ingin Memberikan Tantangan Dan Kesempatan Untuk Pengembangan Kreativitas Kapasitas Kepribadian Dan Kebutuhan Mahasiswa Serta Mengembangkan Kemandirian Ini ada Empatize Yang perlu Untuk Kita Perhatikan Mengembangkan Kemandirian Dalam Mencari Dan Menemukan Pengetahuan Melalui Kenyataan Dan Dinamika Lapangan Seperti Persyaratan Kemampuan Dan Seterusnya Jadi Di dalam Kebijakan Ini Menurut Tangkapan Yang Saya Dapatkan Pak Menteri Atau Mas Menteri Menginginkan Agar Mahasiswa Itu Di dalam Menemukan Ilmu Pengetahuan Di dalam Menemukan Informasi Di dalam Menemukan Pengalaman Berkait Dengan Latar Belakang Ilmu Yang Mereka Pelajari Dan Juga Proyeksi Ketika Mereka Itu Akan Bekerja Kelak Itu Harus Punya Kemandirian Ada Self Determination Jadi Ini Memang Kemudian Menjadi Ada Shifting Dahulu Dosen Dengan Mahasiswa Itu Posisinya Seperti Atas Dengan Bawah Dosen Diatas Memberikan Apa Saja Yang Menurut Mereka Baik Dan Kemudian Itu Mendeliver Pesan Kepada Mahasiswa Mahasiswa Dalam Posisi Sebagai Objek Pembelajaran Dan Apa Saja Yang Diberikan Dosen Itu Dianyap Sebagai Kebenaran Mutlak Tapi Dengan Pediga Belajar Itu Ada Shifting Paradigm Di mana Top Down Menjadi Hubungan Dosen Dengan Mahasiswa Lebih Bersifat Horizontal Mahasiswa Dengan Dosen Sama Sama Dalam Posisi Sejajar Dan Sumber Kebenaran Atau Sumber Informasi Di Dalam Interaksi Mereka Itu Tidak Hanya Berasal Dosen Tapi Juga Ada Mahasiswa Untuk Mencari Sendiri Kebenaran Informasi Tersebut Dalam Posisi Yang Sejajar Dosen Itu Fungsinya Bukan Sender Yang Sender Of Information Yang Tunggal Tapi Dia Hanya Merupakan Fasilitator Bagi Mahasiswa Secara Mendiri Menemukan Kebenaran Atau Juga Insight Yang Nantinya Berguna Bagi Mahasiswa Mereka Saya Ingat Betul Dulu Ketika Saya Kuliah Di Australia Yaitu Anak Saya Ikut Belajar Pre-primary Dan Primary School Di Sana Diajarkan Selain Self-Determination Kalau Di Indonesia Ada Guru Mengajari Bahwa Salapan Salapan Pembangi Itu Baik Oleh Karena Itu Kalian Kalau Sekolah Salapan Pembangi Itu Biasanya Cara Guru Mengajar Di Indonesia Mendeterminasi CPL Atau Pembelajaran Dengan Mengatakan Suatu Pesan Yang Tunggal Tidak Boleh Dibantah Salapan Pembangi Itu Baik Oleh Karena Itu Kalau Kalian Berdiri Sekolah Harus Apa Kalau Di Australia Ada Cara Yang Berbeda Pesan Itu Dimana Guru Itu Akan Mengatakan Pada Siswa Menurut Kalian Jadi Self-Determination Disitu Salapan Pembangi Baik Atau Buruk Menurut Kalian Menurut Kalian Salapan Baik Baik Atau Buruk Tetapi Kemudian Tidak Berhenti Disitu Guru Itu Juga Berfungsi Menjadi Fasilitator Dengan Mengatakan Sebelum Kalian Menjawab Pertanyaan Itu Pertama Kalian Harus Pergi Ke Perpustakaan Belajar Sepuluh Buku Tentang Sarapan Pagi Dan Simpulkan Dari Buku Buku Itu Kemudian Yang Kedua Kalian Harus Melakukan Self-Experimentation Sehari Sarapan Sehari Tidak Sehari Tidak Sehari Lalu Simpulkan Hari-hari Kamu Sarapan Dan Hari-hari Tidak Sarapan Itu Seperti Apa Dan Kemudian Yang Ketiga Siswa Diminta Untuk Melakukan Penelitian Apakah Itu Kualitatif Kualitatif Misalnya Mereka Diminta Untuk Bertanya Kepada Orang Tua Kepada Saudara Kepada Tetangga Kakek Nenek Tentang Sarapan Pagi Itu Bagaimana Lalu Kemudian Mereka Membuat Teli Tanggapan Dari Responden Menyimpulkan Menurut Survei Mereka Responden Bersikap Seperti Apa Dan Kemudian Dari Tiga Aktivitas Disimpulkan Yang Mahasiswa Harus Presentasi Di Depan Kelas Tentang Teori Mereka Terhadap Sarapan Pagi Itu Bagaimana Nah Kira-kira Ini Tanggapan Saya Walaupun Ini Tidak Pernah Dijelaskan Pak Dirjen Maupun Mas Menteri Tapi Tanggapan Saya Dengan Pengembangan Kemandirian Ini Kira-kira Gambarannya Seperti Itu Mahasiswa Mendeterminasi Sendiri Curiosity Dan Juga Objek Atau Target Pembelajaran Daripada Menggantungkan Instruksi Dari Dosen Atau Pengajar Mereka Nah Tentu Saja Secara Praktis Itu Tadi Sudah Dihutarakan Dari Pak Dirjen Tujuan Dari MBKM Adalah Agar Supaya Ada Kepastian Masa Dupan Yang Baik Bagi Mahasiswa Ketika Mereka Mengimplementasikan Ilmu Yang Dipelajari Di kampus Dengan Dunia Kerja Seringkali Kita Dulu-dulu Ketika Jaman Saya Kuliah Lulus Begitu Luluk Begitu Mahasiswa Di Wisuda Itu Sel Nara Kampus Ada After Service Kemudian Mahasiswa Kejegur Jurang Makan Macan Di Buput Ulo Biasanya Kampus Tidak Bercampur Tetapi Dengan MBKM Itu Ada Bridging Kampus Juga Bertanggung Jawab Untuk Memastikan Mahasiswanya Itu Akan Mendapatkan Masa Depan Yang Baik Atau Kemampuan Mereka Mengaplikasikan Ilmu Di Tengah Masyarakat Tanpa Melenceng Dari Keilmuan Yang Dipelajari Kadang-kadang Kan Dulu Mahasiswa Belajar Sekian Lama Di Perbulan Tinggi 4-5 Tahun Bayarnya Lumayan Mahal Disenini Dosennya Dimarahi Dosennya Harus Lembur Untuk Di Luar Ilmu Yang Mereka Pelajari Selama Ini Tentu Kesiasiaan Proses Yang Redundansi Yang Harus Dihapus Sehingga Kemudian Harus Ada Bridging Yang Memungkinkan Mahasiswa Melihat Horizon Itu Seluas Mungkin Dan Kemudian Mereka Mulai Untuk Melakukan Pendekatan Percobaan Trial And Error Barangkali Ke Bidang-bidang Yang Masih Pada Satu Sisi Berkaitan Dengan Apa Yang Dipelajari Di Prodi Mereka Tapi Pada Sisi Lain Mereka Bisa Melengkapi Apa Yang Perlu Di Prodi Itu Terkait Dengan Practicality Di Luar Sana Jadi Misalnya Tadi Sudah Dicarakan Oleh Pak Adijen Mahasiswa Fakultas Perikanan Prodi Perikanan Misalnya Mereka Mungkin Besok Akan Membuka Tambah Ikan Mungkin Atau Mereka Mengoperasikan Perusahaan Perikanan Pengolahan Menunggu Sampai Mereka Selesai Untuk Belajar Manajemen Perusahaan Bagaimana Mereka Bisa Mendapatkan Akses Kredit Ke Financial Institution Misalnya Mereka Mungkin Bisa Juga Ikut Inkubasi Atau Ikut Magang Di Perusahaan Besar Yang Memiliki Keterkaitan Dengan Ilmu Yang Mereka Pelajari Dan Sehingga Kemudian Begitu Mahasiswa Ini Sudah Itu Mereka Tidak Harus Nambah Tapi Mereka Bisa Melakukan Engagement Satu Disiplin Ilmu Dengan Disiplin Ilmu Yang Lain Lalu Mereka Bisa Memanfaatkan Itu Untuk Segera Bisa Mengetahui Apa Yang Terjadi Di Luar Sana Dan Sudah Mulai Bisa Berbisnis Atau Bekerja Sebelum Mereka Di Sudah Itu Idealnya Walaupun Di Dalam Pelaksanaannya Ini Banyak Sekali Pertu Seperti Kemarin Kita Mendengar Arahan Dari Pak Menteri Di Medsos Banyak Yang Grundel Termasuk Saya Juga Grundel Misalnya Itu Kita Harus Merekognisi Pembelajaran Di Luar Program Sisi Satu Semester Dan Di Luar Kampus Dua Semester Dalam 20 SKS Dan 40 SKS Di Dua Semester Itu Itu Berarti Kalau Ditotalkan Berarti Ada 60 SKS Yang Di Luar Prodi Dan Itu Menurut Pak Menteri Harus Satu Mata Kuliah Atau Kegiatan Yang Betul-betul Mungkin Di Prodi Tidak Ada Padahal Jumlah SKS Prodi S1 Sekitar 140 Sekian Kalau Sudah Dikurangi 60 SKS Berarti Mata Kuliah Atau Juga Bekal Yang Berkaitan Dengan Disiplin Ilmu Di Prodi Tersebut Sudah Sangat Banyak Berkurang Sehingga Kemudian Menjadi Rawan Di Dalam Kompetensi Keilmuan Dalam Geonologi Tertentu Dan Ini Selalu Atau Masih Terus Menjadi Perlibatan Di Antara Kami Juga Pada Jat Tempoh Hari Di Forum BR1 Itu Juga Banyak Berdiskusi Terkait Dengan Ini Gimana Ini Kalau Kita Harus Melayu Komisi 60 SKS Pada Satu Area Yang Sama Sekali Tidak Berkaitan Dengan Disiplin Ilmu Di Prodi Awal Nah Ini Memang Kita Mengetahui Ada Perkembangan Perkembangan Kurikulum Perkembangan Tinggi Berdasarkan Kebijakan Dari Pemerintah Tahun 94 2002 2012 2016 Dan 2020 Terkait Dengan MBKM Dengan Masing-masing Proyeksi Atau Kebutuhan Atau Orientasi Sendiri Sendiri Mulai Dari 94 Penataan Pendidikan Nasional Lalu 2002 Itu Kita Didorong Untuk Orientasi Global Lalu 2012 Itu Berkaitan Dengan Peraturan Atau Purpose Tentang KKNI Itu Kita Diminta Memperhatikan Capaian Pembelajaran Learning Outcome Aksesuai Dengan KKNI Lalu 2016 Yang Melahirkan Kurikulum 2017 Tadi Saya Sudah Singgung Berkaitan Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tentang Hal Atau Empathize Tentang Orientasi Jenjang Dan Jenis Pendidikan Lalu Kemudian Di 2020 Ada Kampus Pendidikan Belajar Yang Mau Tidak Mau Kita Harus Merevisi Ulang Kurikulum 2017 Itu Tentu Di Dalam Konteks Sistem Tujuan Dari Pendidikan Tinggi Menciptakan Manusia Yang Beriman Bertakwa Dan Seterusnya Dan Ini Juga Sekarang Sedang Rame Berkaitan Dengan Permendikbud Tentang Kekerasan Seksual Tapi Biarlah Itu Wacana Dibicarakan Secara Sistemik Asalkan Semua Pihak Memiliki Keinginan Untuk Kebaikan Bersama Saya Kira Tidak Masalah Ada Diskursus Wacana Terkait Tersebut Tapi Saya Kira Di Dalam Konteks Kita Melakukan Pembelajaran Harus Memiliki Integritas Integrasi Sistem Yang Berkelanjutan Dari Awal Sampai Akhir Sehingga Lupa Sehingga Mahasiswa Itu Jangan Sampai Belajar Terus Kemudian Pinter Tapi Kemudian Bingung Bagaimana Mengecak Saya Orang Jawa Jadi Bicara Jawa Bagaimana Caranya Mereka Mengimplementasikan Ilmu Yang Mereka Pelajari Itu Sebagaimana Yang Mereka Korbankan Dalam Pembelian Waktu Tentu Dengan Pembelian Dan Usaha Tentu Supaya Tidak Terjadi Redundansi Lulus Idealnya Mereka Bekerja Di Arena Dimana Mereka Dari Awal Pelajari Jangan Sampai Mereka Belajar Sekian Pembelian Waku Dan Seterusnya Terus Kemudian Bekerja Pada Area Yang Sama Sekali Berbeda Dengan Awal Mereka Belajar Itu Nah Kemudian Di Undip Itu Struktur Pembelajaran Kita Atur Terkait Dengan Pelaksanaan Perikulum Merdeka Belajar Itu Dimana Ada Pengalaman Belajar Di Dalam Prodi Selama Lima Semester Pengalaman Belajar Di Luar Prodi Masih Di Untuk Satu Semester Dan Pengalaman Belajar Di Luar Kampus Selama Menyetujui Atau Tidak Sepenuh Saya Mengiyakan Semua Kegiatan Yang Dilakukan Itu Bisa Pasti Direkognisi Dengan Konversi Di Mata Kuliah Di Prodi Kita Saya Sampai Sejauh Ini Masih Di Protesi Pak Itu Mosok Kegiatan Sosialisasi Covid Selama Tiga Minggu Suruh Dikonversi Jadi Mata Kuliah Yang Tidak Ada Kait Konversinya Mata Kuliah Apa Tidak Ada Yang Nyambung Kita Tentu Masih Ada Karena Memang Pedidik Kita Tidak Kemungkinan Seperti Itu Sehingga Kemudian Kita Sedang Mencari Terus Terkait Dengan Instruksi Dijakan Konversi Mata Kuliah Kegiatan Mata Kuliah Yang Mungkin Tidak Nyambung Substansi Apalagi Nama Nama Mata Kuliah Tentang Kuliah Usahaan Dan Sebagainya Lalu Yang Dilakukan Itu Tidak Adanya Nyambung Nyambung Itu Satu Problematika Yang Terus Nah Kemudian Di dalam Konteks Integrasi Secara Keseluruhan Di Undip Itu Kita Membuat Fulikurum 2020 Yang Meng-emphasis IT Literacy Flexibility Dan Industrial Revolution Dari Konteks Kampus Mereka Yang Di Inisiatifi Oleh Diti Dan Kemudian Mahasiswa Kita Bentuk Sedemikian Merubah Dari Awal Sampai Akhir Menempuh Mata Kuliah Yang Tadi Sudah Kami Utarakan Termasuk Juga Menempuh Kegiatan MBKM Dan Konversi Mata Kuliah Kita Lalu Pada Sisi Yang Lain Kita Juga Melakukan Career Development Assistance Mahasiswa Di Dalam Dua Leveling Trajektori Job Creator Dan Job Seeker Yang Dipina Melalui Lembaga Klinik Inkubasi Kewirausahaan Dan Juga Undip Career Center Kemudian Kita Sekarang Sudah Memiliki Mitra Sekitar 1.800an 1.900an Perusahaan-perusahaan Yang Selama Ini Menyalurkan Lulusan-lulusan Undip Dan Oleh Kaliannya Mungkin Seperti Bapak Ibu Sudah Ketahui Undip Alhamdulillah Di 2021 US Employability Ranking Nomor 1 Di Indonesia Mudah-mudahan Itu Ada Kaitannya Dengan Upaya Yang Sudah Kita Lakukan Kemudian Untuk Seberan Mata Kuliah Kita Kita Buat Sedemikian Lupa Penempatan Mata Kuliah Pada Setiap Semester Disisikan Dengan Tingkat Kesulitan Dan Pelasarat Apabila Ada Misalnya Mata Kuliah Pengantar Dan Umum Di Semester Awal Lanjutkan Di Semester Tengah Konversi MBKM Dan Tugas Akhir Itu Ditempatkan Di Semester Akhir Kecuali Untuk Mata Kuliah MBKM Yang Dikonversi Ke Penampungan Mata Kuliah Universitas Mata Kuliah Umum Nah Kemudian Ini Struktur Dari Mata Kuliah Tersebut Bapak Ibu Di Semester Satu Itu Ada Mata Kuliah Wajib Nasional Dan Wajib Universitas Di Semester Berikutnya Sampai Lima Semester Itu Ada Mata Kuliah Wajib Program Studi Dan Kemudian Di Dua Semester Yang Lain Ada Mata Kuliah Pilihan Yang Bisa Dikonversi Dari Program MBKM Baik Itu Yang Dilaksanakan Oleh Dikti Maupun Kita Selenggarakan Sendiri Tapi Masukan Saya Kepada Komisi Sepuluh Dan Dikti Tempuk Hari Ketika Bu Paris Datang Ke UNDIP Saya bilang Dikti Tidak Usah Mengadakan Sendiri Kegiatan MBKM Biar Universitas Itu Diberikan Saja Insentif Hibah Atau Apapun Mereka Memiliki Kustomisasi Sendiri Menyalurkan Ke Perusahaan Perusahaan Yang Menjadi Mitra Karena Begitu Beragamnya Permintaan Dari Perusahaan Ketika Mereka Akan Menyalurkan Perusahaan Dari Tempat Kita Sebenarnya Tinggal Mengakomodasi Saja Memastikan Lulusan Kita Sesuai Dengan Harapan Mereka Lalu Kita Menggunakan Kustomisasi Kurikulum Dan Tanpa Harus Dipaksa Ketika Kita Mengikuti Program Dikti Yang Mungkin Sama Sekali Itu Tidak Diperlukan Seperti Misalnya Mengajar Di Desa Atau Komponen Cadangan Militer Ketika Kita Tawarkan Perusahaan Apakah Ini Diperlukan Mereka Jawab Tidak Perlu Pak Itu Di Perusahaan Kami Kemudian Tentu Kesulitan Ketika Ada Masjid Lapor Pak Kamu Sudah Mengikuti Kamp Pelatihan Militer Tiga Bulan Ini Konfesinya Matakuliah Apa Bingung Kami Karena Perusahaan Tidak Tentu Mungkin Ada Yang Mau Menerima Tambahan Kemampuan Seperti Tapi Kalau Yang Tidak Lalu Kita Menurukan Adjustment Jadi Sulit Mahasiswa Yang Tadinya Misalnya Mendapat Pekerjaan Di Perusahaan A Lalu Kemudian Perusahaan A Sudah Punya Profil Kompetensi Yang Diinginkan Seperti Apa Tapi Karena Yang Dia Ikuti Tidak Nyambung Dengan Kompetensi Yang Dibetulkan Perusahaan Akibat Dia Mengikuti Program MBKM Yang Diselenggara Komedikti Kemudian Menjadi Mubazir Lagi Kita Kembali Mempertanyakan Bagaimana Kita Pesan Yang Tadi Kita Menginginkan 100% Kita Menerima Mahasiswa 100% Mahasiswa Kita Salurkan Ke Industri Itu Menjadi Sulit Kembali Tantangan Kita Kemudian Ini Portofolio Secara Umum MBKM Kita Adopsi Di Semester Semester 56 Dan Seterusnya Tapi Ada Juga Beberapa Di Antara Yang Bisa Kita Konversi Ke Mataburiah Universitas Jadi Struktur Ini Kira-kira Nanti Yang Sudah Kita Laksanakan Seperti Ini Dan Timeline Proses Pembinaan Karir Mahasiswa Trajektorinya Adalah Kira-kira Seperti Dari Semester 1 Semester 2 Semester 3 Kemudian Mulai Reservasi Program MBKM Ini Dispersempat Lalu Mereka Bisa Belajar Menggunakan Model MBKM Dan Kemudian Dikonversi Ke Mata Kuliah Mata Kuliah Yang Ada Di Prodi Masing-masing Nah Ini Yang Tadi Sebutkan Kebijakan 8 Atau 9 Sekarang Ini Berubah Lagi Kegiatan Fokus MBKM Dalam 9 Rupa Ini Mulai Dari Pertutuan Mahasiswa Dan Sampai Ke Pelatihan Militer Itu Hal Yang Bagus Menurut Saya Bagus Sekali Nah Tetapi Kalau Dilaksanakan Secara Rigid Ya Kemudian Menjadi Menyulitkan Bagi Mahasiswa Mumpun Perguruan Tinggi Yang Mengkonversi Itu Jadi Misalnya Kalau Kita Sudah Punya 1.900an Perusahaan Masing-masing Perusahaan Sudah Punya Kustomisasi Tentang Profil Lulusan Yang Diinginkan Menurut Versi Perusahaan Itu Lalu Sejak Awal Sejak 91 Itu Kita Sudah Menon Sebenarnya Skill Dan Sebagainya Yang Spesifik Nah Mahasiswa Itu Sejak Awal Mendapat Informasi Itu Berusaha Oh Saya Ingin Bekerja Di Perusahaan A Perusahaan X Perusahaan Y Dan Lalu Mereka Berusaha Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi Seperti Yang Ada Di Perusahaan Tersebut Tentu Saja Dengan Berbagai Macam Kustomisasi Yang Berbeda Beda Tetapi Kalau Mereka Diarah Harus Menempuh Satu Dua Tiga Sembilan Di antara Kegiatan Yang Diendose Oleh Diktir Ini Bisa Jadi Ini Adalah Kegiatan Yang Mungkin Sesuai Dengan Kustomisasi Yang Dipe Perusahaan Tapi Most Like Ini Juga Bisa Jadi Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Diharapkan Oleh Perusahaan Sehingga Kemudian Kita Harus Melakukan Perkayasan Tambahan Di Dalam Konteks Tertentu Misalnya Kalau Sudah Kadung Mengambil Proyek Kemanusiaan Ini Sementara Perusahaan Yang Dia Tuju Yang Ingin Dialamar Nantinya Itu Sebenarnya Tidak Merekognisi Ini Sebagai Satu Benefit Yang Mau Tidak Mau Sesuai Ini Harus Kita Carikan Kegiatan Lain Yang Kira Bisa Nambelin Kegiatan Proyek Kemanusiaan Itu Agar Dia Bisa Kustomisasinya Sesuai Dengan Demen Dari Perusahaan Itu Sebagai Pengelola Di Perguruan Tinggi Mohon Izin Pak Waktunya Berjalan Cukup Cepat Ini Masih Ada 5 Menit Jadi Distribusi Matakuliahnya Kira-kira Seperti Tadi Sudah Kami Tarakan Ini Ada Kustomisasi Di Setiap Prodi Untuk Menyesuaikan Dengan Kewijakan MBKM Jadi Di Prodi Kita Bentuk Tim Assessment Dan Matakuliah Matakuliah Yang Disepakati Oleh Prodi Jadi Sebelum Mahasiswa Melakukan MBKM Mereka harus Lapor dulu Ke Prodi Menyatakan CPL Model Area Jenis Programnya Seperti Apa Prodi Menakukan Assessment Kira-kira Matakuliah Mana Yang Sesuai Lalu Setelah Itu Dilakukan Kontrak Antara Mahasiswa Dengan Prodi Kegiatan Itu Dilakukan Berdasarkan Capaian Pemajaran Tertentu Lalu Setelah Selesai Mahasiswa Lapor Pemuda Prodi Prodi Kemudian Mengajukan SKD Untuk Mengkonversi Kegiatan MBKM Ke Matakuliah Yang Disepakati Tadi Dan Kegiatan MBKM Bisa Juga Kita Konversi Di Dalam Konteks Tertentu Yang Sulit Setelah Teknis Itu Tidak Nyambung Dengan Mata Kuliah Yang Ada Di Prodi Mata Kuliah Pilihan Maka Mungkin Diantara Kegiatan MBKM Itu Itu Juga Bisa Kita Konversi Ke Matakuliah Universitas Yang Ini Daftarnya Lalu Ada Pengakuan Teras Pelaksanaan Pembelajaran Kampus Merdeka Di Luar Kampus Sesuai Dengan Permen Pengakuan Pengakuan Lebih Dari 16 Minggu Untuk Mengukur Ini Kira-kira Kalau Mereka MBKM Berapa Minggu Berapa Bulan Kemudian Dikur Dengan Rumus Ini 16 Minggu Atau 560 Jam Kumulatif Sampai 24 Minggu Atau 840 Jam Kumulatif Setara Dengan 20 SKS Dan Seterusnya Lalu Kemudian Kita Memiliki Matakuliah Matakuliah Tambahan Yang Dikur 2020 Untuk Kita Tempelkan Di Hampir Semua Prodi Ini Tapi Belum Selesai Kita Konversi Di Dalam Peraturan Daktor Mungkin 1-2 Minggu Ini Kita Finalisasi Tapi Intinya Kita Akan Menitipkan Nama-nama Matakuliah Yang Sebenarnya Ini Hasil Dari Sonding Kita Dikti Terkait Dengan Jenis-jenis MBKM Yang Sudah Dientarakan Dan Kemudian Kita Mengkonversi Menjadi Matakuliah Pilihan Di Setiap Prodi Unt Undip Sudah Sudah Melakukan Praktek MBKM Ada 2404 Mahasiswa 14 Mahasiswa Yang Inbound Dari Luar Undip Kuliah Di Undip Dan 3881 Mahasiswa Kita Kuliah Di Tempat Lain Apakah Itu Di Perganti Lain Walaupun Juga Di Perusahaan Dan Seterusnya Jadi 2414 Outbound Dan 3881 Mahasiswa Yang Inbound Begitu Saya kira Apa Yang Bisa Kami Utarakan Untuk Saat Ini Terima Kasih Atas Kesempatannya Waktu Saya Kembalikan Pada Moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak WR Tadi Sudah Berbagi Bagaimana Undip Mencoba Mendesain Dan Termasuk Tadi Beberapa Catatan Bagaimana Kita Mencoba Mengkonversi Tadi Berbagai Aktivitas Dengan Berbagai Sema Yang Ada Yang Tadi Sudah Disampaikan Pau WR Tapi Perkenankan Untuk Kita Dengarkan Dulu Dari Bogor Dari IPD Kepada Bapak WR Dajat Kami Persilakan Mudah-mudahan Sudah Bisa Lebih Lancar Suaranya Nanti Tidak Terganggu Oleh Presumian Kegiatan Monggo Pak Dekor Dajat Kami Persilakan Terima kasih Pak Suwadi Alhamdulillah Sudah Selesai Acaranya Yang Saya Hormati Pak Suwadi Tentu Saja Dan Pak Budi Pak Budi Ini Teman Surat Teman Diskusi Kita Para Wakil Rektor PT Kira-kira Hampir Sama Dengan Yang Nanti Akan Saya Sampaikan Tetapi Tentu Ada Variasi Antara Universitas Penegor Dengan IPB Dan Pergeluan Tinggi Lain Pak Dirjen Pak Ketua Forum Pak Agus Werman Dan Kemudian Pak Dekan Pak Berikanan Yang Melkeleutan Pak Fledinan Dan Bapak Ibu Sekalian Selamat Pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Banyak Atas Kesempatannya Untuk Sharing Pengalaman IPB Saya Mohon Ijin Baik Jadi Kalau Yang Diminta Seperti Kami Terima Dari Panditia Adalah Bagaimana Perkembangan Dan Dinamikanya Terutama Dalam Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar IPB Saya Kira Sedikit Banyak Akan Sama Dengan Yang Tadi Disampaikan Oleh Pak Direktur Satu Undip Prof Budi Nah Kalau Kita Hanya Ada sedikit Pengalaman Yang Berbeda Yang Saya Kira Prosesnya Agak Berbeda Apa Yang Terjadi Di Undip Dan Apa Yang Terjadi Di IPB Jadi Kalau Kami Merujuk Pada Visi Dan Misi IPB Terutama Tujuan IPB Di Tahun 2019 Tahun 2023 Sebetulnya Apa Yang Dirumuskan Oleh IPB Saat Itu Sebetulnya Nyambung Kelop Dengan Kebijakan Merdeka Belajar Kita Semua Sadar Bahwa Evolusi Industri 4.0 Membawa Begitu Banyak Perubahan Dan Itu Juga Harus Di Antisipasi Di Dalam Proses Pendidikan Kita Dan Itu Tercantum Di Dalam Visi Misi IPB Terutama Di Tahun 2019 2023 Dimana Setiap Mahasiswa Setiap Lulusan Tidaknya Nangkin Menjadi Lulusan Yang Memiliki Jiwa Tekno Social Trainer Yang Unggu Akhlak Mulia Dan Seterusnya Tetapi Yang Paling Penting Memiliki Soft Skill Millennium Dan Kemudian Memiliki Wawasan Global Dan Bisa Menjadi Trendsetter Inovasi Dan Perubahan Nah Di Dalam Rancangan Pendidikan Yang Ditulis Di IPB Terutama Untuk 2018 2023 Ada Strategi Beberapa Strategi Untuk Pencapaian Itu Salah Satunya Memang Di Tahun 2018 Itu Kita Mulai Untuk Melakukan Reorientasi Kurikulum Kita Karena Perubahan Perubahan Besar Dan Banyaknya Foka Volatility Uncertainty Ambiguity Dan Sebagainya Yang Membuat Kita Memang Harus Reorientasi Kurikulum Kita Tidak Menyebutnya Restrukturisasi Karena Yang Paling Penting Orientasi Kurikulum Arahnya Kita Luruskan Kemudian Yang Kedua Adalah Mengubah Dan Menyalah Proses Pembelajaran Karena Kita Tahu Semua Mahasiswa Yang Kita Hadapi Sekarang Karakteristiknya Sangat Berbeda Dengan Dengan Mahasiswa Tahun 80-an 90-an Generasi Ini adalah Generasi Yang Terlahir Sudah Langsung Terkoneksi Dengan Wifi Tentu Memiliki Pendekatan Yang Berbeda Maka Blended Learning Pengembangan Mox Apa Namanya Distant Learning Dan sebagainya Menjadi Pendekatan Kita Tapi Itu Menjadi Tidak Cukup Karena Dosen-dosennya Yang Umumnya Usia Pertengahan Ini Kan Harus Disesuaikan Juga Skillnya Termasuk Juga Paling Tidak Awareness Terhadap Perubahan Mahasiswa Yang Dihadapi Maka Kita Strategi Yang Kita Lakukan Memutakhirkan Kecakapan Dan Keterampilan Dosen Ya Harus Diakui Untuk Yang Para Senior Dan Sebagainya Tidak Semuanya Sudah Terbiasa Dengan Pembelajaran Virtual Dengan E-learning Sehingga Kita Melakukan Begitu Banyak Pelatihan Jitagokik Dan Sebagainya Dan Juga Mengembangkan Keilmuan Baru Serta Yang Paling Penting Juga Melakukan Restrukturisasi Kurikulum Sekolah Vokasi Dimana Kita Mengembangkannya Menjadi Kurikulum Yang Work Based Kurikula Nah Sehingga Di dalam Apa Namanya Proses Perubahan Itu Kita Juga Melakukan Penyelarasan Dimensi Dimensi Perubahan Kita Coba Atur Semikian Rupa Mulai Dari Dimensi Pembelajarannya Kemudian Dimensi Profesi Baru Yang Harus Kita Tangkap Kita Identifikasi Dan Kita Tangkap Seperti Tadi Disampaikan Lepas Dirjen Dan Yang Paling Penting Membekali Mahasiswa Juga Dengan Dimensi Literasi Baru Terutama Literasi Data Dan ICT Kemudian Literasi Teknologi Literasi Budaya Dan Manusia Itu Juga Menjadi Penting Dan Dimensi Kecakapan Terutama Bagaimana Kita Bisa Membekali Lulusan Lulusan Yang Ini Nantinya Akan Berkarirnya 15-20 Tahun Kedepan Akan Menentukan Masa-masa Itu Terutama Subscale Millennium Leadership Dan Entrepreneurship Dan Tentu Juga Dengan Penguatan Karakter Nah Sehingga Dari Basis Itu Kita Menentukan IPP Future Learning Framework Kita Apa Kita Pada Akhirnya Memutuskan Pada Saat Itu Tahun 2018 Bahwa Kita Harus Menyediakan Flexibility Learning Yang Lebih Luas Lagi Kepada Mahasiswa Dan Tentu Ini Membutuhkan Banyak Perubahan Kemudian Dalam Proses Pembelajarannya Harus Sifting Dari Membagi Ilmu Dalam Artian Dosen Lebih Banyak Menjelaskan Dengan Textbook Dan Sebagainya Menjadi Kemudian Tandem Development Ada Knowledge Acquiring Itu Agak Sedikit Dikurangi Karena Itu Bisa Dengan Googling Dan Sebagainya Mahasiswa Sekarang Tetapi Bagaimana Kemudian Mahasiswa Diajarkan Pada Pembelajaran Yang Imersif Yang Lebih Mahasiswa Nyemplung Pada Situasi Yang Kondisi Dan Kondisi Yang Real Itu Menjadi Sesuatu Yang Penting Dan Disitulah Kemudian Tahun 2020 Hampir Dua Tahun Kita Mencoba Untuk Merangkum Permasalahan Permasalahan Yang Dihadapi Potensi Yang Ada Dan Kemudian Kita Rasionalisasi Dengan Situasi Kondisi Yang Kita Memiliki Maka Tahun 2020 Kita Menetapkan Kurikulum Yang Kita Sebut K 2020 Yang Ini Kurikulum Besarnya Kurikulum Pendidikan IPP 4.0 Nah Ini Berlaku Untuk Multistrata Bukan Hanya Untuk S1 Tetapi Berlaku Untuk Fokasi Hingga Pendidikan Dokter Nah Ada Tiga Komponen Besar Yang D7 Yang Pertama Bagaimana Kita Bisa Mencapai Intelektualitas Yang Unggul Kemudian Ini Adalah Mata Kuliah Mata Kuliah Tertama Yang Diberikan Nantinya Di Program Sugi Kemudian Membangun Kompetensi Abad 21 Forces Pro Budi Tadi Menyebutnya Six Dan Sebagainya Ini Hanya Persoalan Terminologi Saja Tapi Pada Kolaboratif Learning Kemudian Kompleks Problem Solving Dan Yang Paling Penting Adalah Creativity Itu Proses Pembelajaran Yang Baru Arah Lebih Banyak Ke Sana Dan Kemudian Inilah Yang Sebetulnya Ada Kebebasan Yang Lain Yang Nyambung Dengan MPKM Yaitu Kita Memfasilitasi Ekosistem Untuk Tembuh Kembang Diri Jadi Personal Growth Yang Itu Nanti Diwujudkan Dalam Bentuk Kurikulum Yang Seperti Ini Yang Tadi Mungkin Agak Mirip Mirip Juga Dengan Yang Dikembangkan Di UKM Nah Kalau Di IPB Khusus Untuk Program Sarjana Yang Perlu Saya Sampaikan Adalah Kita Berbeda IPB Dengan Perguruan Tinggi Lain Yang Mirip IPB Itu ITB Institute Teknologi Bandung Karena Di Tahun Pertama Kita Memiliki Dulu Namanya Tingkat Persiapan Persamaan Sekarang Disebut PKU Pendidikan Kompetensi Umum Ini Memberikan Landasan Yang Kuat Untuk Nantinya Menjadi Apa Namanya Lebih Siap Di Dalam Belajar Di Program Studingnya Masih Agak Berputar Pada Mata Kuliah Mata Kuliah Dasar Tetapi Misalnya Seorang Mahasiswa Kimia Juga Harus Belajar Statistik Misalnya Bukan Menjadikannya Statistician Tapi Memang Belajar Kimia Juga Diperlukan Ilmu Statistik Nah Tapi Yang Sesuai Dengan Itu Demikian Juga Halnya Mahasiswa Fakultas Ekonomi Memerlukan Kimia Karena Ekonomi Biasanya Basisnya Adalah Apa Namanya Perlaku Manusia Di Kimia Juga Ada Keteraturan Keteraturan Yang Muncul Dari Reaksi Antara Satu Komponen Kemikal Apa Namanya Bahan Kimia Dengan Bahan Kimia Lain Sehingga Mahasiswa Memiliki Apa Namanya Pemikiran Yang Lebih Luas Dan Kemudian Konektivitas Antara Satu Ilmu Dengan Ilmu Yang Lain Juga Dibangun Nah Sehingga Di Dalam Proses Kesana Kami Merasa Bahwa Sama-sama Lulusan Satu Program Studi Mestinya Masing-masing Punya Identitas Yang Bisa Berbeda-beda Memiliki Second Kompetensi Yang Berbeda-beda Nah Itulah Yang Kemudian Kami Bangun Dalam Suatu Kerangka Mata Kuliah Dengan Persentase Tentu Kira-kira 15% Itu 20-21 SKS Yang Kami Menyebutnya Waktu itu Enrichment Courses Program Enrichment Courses Atau Program Artinya Dia bisa mengambil Dalam bentuk Intensif Magang Kemudian Student Exchange Co-op Kemudian Apa namanya Mengikuti Kompetisi Seperti PIMNAS Yang baru saja Selesai Dan itu Bisa dikonversi Nanti dalam Bentuk Pengakuan SKS Dan sebagainya Karena Definisi SKS Yang baru itu Kan adalah Learning hours Learning activities Atau LH Atau LA Sehingga Kita bisa Melakukan Perubahan Perubahan Atau Penyetaraan Termasuk Juga Mengembangkan Skema Skema Entrepreneurship Yang Bisa Dikembangkan Untuk Misalnya Masa Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Sekolah Bisnis Dan sebagainya Dalam kerangka Berpikir yang Seperti itu Ternyata Kemudian Muncul Pebijakan Pemerintah Tentang Merdeka Belajari Tampus Merdeka Yang Saya kira Ini sangat Klop Dengan Pemikiran Kita Kita Sebetulnya Menetapkan Dulu K20 Dan Kemudian Muncul Kebijakan Ini Tetapi Seperti Yang tadi Disampaikan Prof. Budi Ada Banyak Hal Yang Sebetulnya Kalau Kita Roadmap Yang namanya Curriculum Baru Diterapkan Saat itu Baru Juga Berjalan 6 bulan Masa Sudah Diminta Hasilnya Kan Tidak Mungkin Ini Sesuatu Yang Kampus Merdeka Merdeka Belajar Sesuatu Yang Sebetulnya Indah Apa Namanya Desainnya Tetapi Menjadi Tidak Logis Juga Dari Sisi Waktu Kita Sudah Ditageh Baru Saja Berjalan Sudah Kemudian Muncul Delapan Iku Yang Luar Biasa Meskipun Tadi Pak Dirjen Menyampaikan Di Dalam Iku Ada Insentif Tapi Bukan Persoalan Insentif Itu Bagi Kita Bukan Kita Bukan Bekerja Ini Untuk Mengejar Insentif Tetapi Insentif Yang Kemudian Dinilai Dengan Uang Dan Ternyata Pak Budi Dan Teman-teman Yang Dapat Puluhan Milyar Itu Malah Menjadi Bingung Sekarang Dapat Uang Tapi Tidak Bisa Belajanya Karena Hanya Dalam Waktu Dua Bulan Dan Dengan Peraturan Yang Sangat Luar Biasa Ketat Dalam Tata Kelola Keuang Ini Segera Harus Menjadi Autokritik Bagi Kita Semua Terutama Di Kementerian Yang Seperti Tadi Disampaikan Pak Budi Harusnya Program Program Ini Jangan Semuanya Dikreate Di Sana Tapi Harusnya Hibah Inilah Yang Sebetulnya Digunakan Untuk Memiliki Program Program Di Perguruan Tinggi Memiliki Keunikan Masing-masing Karena Begitu Dikreate Di Sana Lantas Kemudian Luar Biasa Persoalan Administratif Yang Muncul Disitu Yang Sekarang Kita Hadapi Beberapa Kegiatan Belum Dilaksanakan BPK Sudah Datang Kami Di IPB Sudah Mulai Kena Uci Petik Ini Untuk Kegiatan Kegiatan Hibah MPKM Seperti COE Dua Tiga Hari Terakhir Kami Harus Menghadapi BPK Dan Menjelaskan Latar Belakang Dan Sebetulnya Untuk Program Program Yang Dikreate Di Tingkat Pusat Nah Tentu Apakah Ada Beberapa Yang Hibah Iku Tadi Uangnya Baru Turun Beberapa Hari Sekarang Sudah Ditanya Penggunaannya Untuk Apa Nah Ini Keunikan Keunikan Yang Menurut Saya Juga Harus Kita Semua Tapi Kita Di Dalam Grup WR1 PTNBH Juga Sudah Menyampaikan Masukan Tentang Itu Nah Dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Itu Mahasiswa Harus Dipenuhi Oleh Siapa Oleh Perguruan Tinggi Oleh Siapa Saja Disitu Tentu Institusi Termasuk Dosen Dosen Dan Ini Peran Dosen Menjadi Bukan Hanya Sekedar Pembimbing Seperti Masa Lalu Peran Dosen Menjadi Harus Berfungsi Sebagai Dosen Penggerak Dan Itu Lebih Intens Dan Ini Tentu Bukan Persoalan Mudah Juga Berkomunikasi Dengan Seluruh Dosen Karena Dosen Harus Lebih Banyak Aktivitas Yang Dianikan Dialokasikan Untuk Membimbing Mahasiswa Karena Sekarang D2D Jadinya Untuk Mengejar Yang tadi Disampaikan Dari Pak Budi Tiga Semester Di luar Program Studi Tiga Semester Di luar Program Studi Ini yang Harus Menjadi Catatan Sehingga Dosen Pun Juga Harus Kita Upgrade Kemampuannya Dosen Sebagai Sumber Informasi Saya Kira Kita Sudah Percaya Tapi Tidak Semua Dosen Bisa Berperan Penuh Sebagai Motivator Sebagai Fasilitator Kemudian Evaluator Yang Baik Terutama Untuk Yang Hots Apalagi Sekarang Ditambah Sebagai Dosen Penggerak Untuk Magang Di Industri Dunia Usaha Dunia Kerja Termasuk PKR KKNT Yang Dilanjutkan Dengan Keterlibatan Di Hal-hal yang baru Hal-hal yang baru Baru dikenalkan Dan sudah Ditagih hasilnya Dalam waktu Satu tahun Nah Oke Ini saya kira Tadi sudah Dijeraskan Saya skip Saja ya Intinya adalah Bahwa Perkuran tinggi Tentu memiliki Aktifitas-aktifitas Baru Yang itu Menjadi Beban Tapi Tidak Masalah Kalau Bagi kami Sebetulnya Ini tidak Masalah Sepanjang Kalau Pak Budi Tadi bilang Apa ya Enggak Ujuk-ujuk Gintulah Enggak Semuanya Model dadakan Ini Kan ini Kalau kita Melihat Tiga semester Tiga semester Di luar Prodi Kan Harusnya Terencana Betul Karena kita Harus Menggalang Kerjasama Dengan mitra Menyediakan Dosen Pembimbing Dan sebagainya Nah padahal Baru Dilaunch Awal Januari 2020 Dan kemudian Akhir Desember 2020 Sudah ditagih Hasilnya Ya kan Baru Dilaunch Mahasiswanya Sudah terlanjur Kuliah Mana mungkin Mahasiswanya Mengerjakan Pekerjaan-pekerjaan Di luar Kampus Apalagi Dalam Kondisi Pandemi Ini hal-hal Yang semacam Ini Saya kira Ya perlu Menjadi Apa namanya Perhatian Bagi pemerintah Di luar Bahwa tujuannya Kami sendiri Di perguruan tinggi Sangat setuju Karena kurikulum Yang kita kembangkan pun Arahnya juga Kesana Nah Delapan Niku Dan transformasi Pendidikan Ini kan Indah sekali Kalau kita Lihat disini Tetapi Kita semua harus Paham betul Bahwa Butuh waktu Untuk menyiapkan Landasannya Butuh waktu Untuk prosesnya Nah Bagaimana kami Di IPB Melakukan Pengembangan itu Seperti yang Tadi saya sampaikan Yang Tantangan terbesarnya Adalah bagaimana Kemudian kita Mengintegrasikan Kurikulum Yang baru saja Dibentuk Kurikulum 2020 Dengan Merdeka Belajar Dan kemudian Ada Satu kurikulum Yang sedang Facing out Kurikulum 2014 Itu yang Mahasiswanya Masih ada Yang semuanya Sebagian besar Sudah mengambil Mata kuliah Nah Kalau kemudian Harus mengambil MPKM lagi Karena itu Menjadi IKU Tentu ini Bukan persoalan mudah Dan kemudian Kalau kita Melihat standar Untuk pendidikan Tinggi Sekarang Yang dimana Kalau dulu Kan yang SNMPT SNMPT Yang tahun 2015 2017 Jelas gitu ya Range Mata kuliah Untuk sarjana Misalnya Itu 144 Sampai 160 Yang sekarang Minimal Minimal 144 Tapi kita Tidak ingin Program-program Yang seperti ini Kan jadi Memperpanjang Masa studi Di SNPT Yang baru Kan disebutkan Minimal 144 Tapi kan kita Tidak akan Menjadikan SKS Masa S1 Jadi 160 170 Atau 180 Kan Karena itu Juga jadi Pertentangan Dengan Tujuan kita Untuk Mencapai Learning Outcome Yang Baik Dengan Suatu program Yang terstruktur Nah oleh karena itu Kami di IPB Mencoba untuk Menggabungkan itu K20-20 Dengan Merdeka Belajar Dalam suatu Konsep yang Apa namanya Ter-sistem gitu ya Dengan cara Kita Ya mahasiswa yang Baru masuk itu Sekarang langsung Kita lakukan Talent mapping Dengan talent mapping Kita tahu persis Potensi yang dimiliki Mahasiswa Dan ke arah mana Keinginan mahasiswa Untuk berkembang Kemudian juga Kita beri pelatihan-pelatihan Ada bela negara Tentu Itu karena kewajiban Seven habits Self mastery Dan sebagainya Sekarang 7 ribu Mahasiswa Setiap tahun Mengikuti Pelatihan Seven habits Dan kita mengembangkan Leadership Talent-talent pool Termasuk Entrepreneurship Startup school Hari minggu kemarin Kami Mengembangkan Itu Di tahun kedua Kemudian Minat bakat penalaran Dan ormawas Serta Dan sebagainya Dan kemudian Di salah satu Iku itu kan Kita ditakeh Lulusan kita Harus Apa namanya Dalam masa Satu tahun pertama Bekerja Harus Pendapatannya Paling tidak 1,2 Upah minimal Regional Di daerah Masing-masing Dimana dia Bekerja Dalam masa Seperti ini Tentu itu Tidak mudah Dan Tetapi Ya Itu Target Kementerian Kita pun Mesti Menemukan Bahwa dalam Suasana Seperti ini Mahasiswa-mahasiswa Ada yang 6 bulan Belum bekerja Meskipun tidak banyak Tetapi Ya itu Harus kita Berikan Apa namanya Penguatan Sehingga kami Membuat Semacam Apa namanya Jaminan Purna jual Buat Lulusan kita Kita menyelenggarakan Apa yang kita sebut Onboarding Program Atau Enrichment Sehingga Mahasiswa boleh Balik ke kampus Untuk mendapatkan Penajaman-penajaman Keahlian Nah ini Inilah Akhirnya Struktur kurikulum Kita Kita sesuaikan Ke 2020 Yang baru Dengan Kita integrasikan Dengan MPKM Dan strukturnya Menjadi seperti ini Kurikulum mayor Minor 2014 Jika kita integrasikan Nah Kemudian Supaya Mahasiswa itu Apa Namanya Bisa memilih Berbagai kegiatan Yang dilakukan Itu Berbasis pada Hasil talent mapping Kita juga Membuatkan Roadmap Kalau mahasiswa itu Nanti cita-citanya Misalnya Apapun program Studinya Dia ingin Mengembangkan Menjadi Katakan Leader Atau bekerja Sebagai Birokrat Politisi Dan sebagainya Kita dampingi Dengan kegiatan-kegiatan Yang tadi Enrichmentnya Itu Misalnya Leadership Talent pool Kita buat Semikian rupa Tahun pertama Apa yang akan Dilakukan Tahun kedua Apa yang akan Dilakukan Dan seterusnya Dan itu Untuk semua Untuk semua Hasil Talent mapping Kita Kembangkan Enrichment Courses Dan MPKM Partnya Seperti apa Sehingga Mahasiswa dan Dosen Pembimbing Pun Menjadi Lebih Siap Dengan adanya Part ini 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 Sudah hampir Selesa Pak Siap Ini Tadi sama Dengan yang Disab Ini Ini adalah Contoh Bentuk Kegiatan Yang Di IPB Saya kira Karena ada Delapan Dan sekarang Menjadi Sembilan Tadi Kanal Kita Sama Bentuk Bentuknya Yang berbeda Cuman ada Persoalan Saya mohon izin Menyampaikan Slide terakhir Ini Banyak Masalah Teknis Yang kita Hadapi Dan ini Memerlukan Kerjasama Antara Perguluan Tinggi Dan Termasuk Kementerian Tentu saja Persoalan Masalah Teknis Pertama Yang tadi Disebutkan Pak Budi Masalah Sistem Kita Perubah Sedemikian Rupa Mengakui Pekgiatan Di luar Itu Dengan Sebagai Matakuliah Tapi Pedidiktinya Kan Tidak Langsung Seperti Itu Belum Sistem Informasi Kita Masing-masing Kemudian Masalah Penyetaraan Mau Menggunakan Yang Terstruktur Atau Versus Bebes Yang Terstruktur Gampang Tinggal Ditarik Ke Matakuliah Yang Ada Yang Bebes Ini Yang Repot Karena Ini Menjadi Semacam Matakuliah Baru Harus Diberi Kode Dan Sebagainya Dan Itu Tentu Harus Kita Cantumkan Di Belum Lagi Kalau Kita Masjid Dan Eksin Jadwal Di UKM Jadwal Di Undi Beda Jadwal Di IPB Nah Ini Kalau Tidak Ada Konektivitas Sistem Informasi Akademik Antara Perguruan Tinggi Sulit Alhamdulillah Yang Perguruan Tinggi PT NPH Sudah Mengembangkan Itu Yang Disput Sosro Bahu Bersama Teman-teman Di ITS Tetapi Dengan Perguruan Tinggi Yang Lain Sangat Sulit Nah Kemudian Masalah Kuota Ini Kalau Semakin Banyak Perguruan Tinggi Yang Di Jawa Ini Menerima Mahasiswa Dari Luar Jawa Bagus Harusnya Bagus Kita Memberikan Kesempatan Tapi Itu Harus Diperhitungkan Juga Dengan Beban Kita Termasuk Kalau Kemudian Kita Percita-cita Menaikkan Ranking Kita Di Peringkingan Dunia Ini Kan Akan Menambah Beban Karena Rasio Dosen Dengan Mahasiswa Menjadi Sangat Tinggi Jadi Terlalu Banyak Mahasiswanya Ini Hal Yang Harus Kita Perhatikan Belum Lagi Persoalan Inequality Ya Student Exience Itu Bagus Tapi Kalau Kemudian Didorong Ditingkatkan Sebanyak Banyaknya Tidak Banyak Juga Yang Nanti Terutama Nanti Kalau Sudah Offline Mahasiswa Yang Bisa Keluar Negeri Mahasiswa Yang Itu Karena Kuota Yang Dikementerian Kan Juga Terbatas Partner Partner Kita Mungkin Banyak Tetapi Dalam Soal Pembiayaan Tentu Ini Menjadi Beban Juga Dan Saya Khawatir Hanya Mereka Yang Mampu Jadi Harusnya Inequality Semacam Ini Juga Kita Pertimbangkan Belum Lagi Kesiapan Industri Kalau Semua Mahasiswa Di Indonesia Ini Ada 4.700 Perkuran Tinggi Katakan 30% Yang Aktif Industri Mampu Nggak Menampung Untuk Magang Dan Kan Harus Mengembangkan Memasukkan Mengembangkan Teva Tijing Factory Tapi Sayangnya Itu Tidak Masuk Dalam Kegiatan MPKM Kemudian Persoalan Penilaian Ini Persoalan Standar Penilaian Mau Angka Atau Huruf Mutu Persoalan Komunikasi Dengan Dosen Pembimbing Penggerak Yang Tadi Bebannya Menjadi Banyak Kemudian Dia Harus Menambahkan Dia Harus Mengkonversi Ini Beban Beban Baru Yang Kami Di IPB Sendiri Sedang Berkutat Dengan Itu Kemudian Belum Nanti Persoalan Konten Capaian Pembelajaran Dan Sebagainya Ini Hal-hal Yang Harus Kita Pikirkan Bersama Harus Kita Tuntaskan Dan Itu Semuanya Membutuhkan Waktu Saya Kira Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Pak Swadi Bapak Ibu Sekalian Mohon Maaf Kalau Ada Yang Kurang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak WR Atas Sharing Dinamika NDKM Di IPB Dan Terakhir Tadi Catatan Yang Perlu Kita Mungkin Diskusikan Lebih Jauh Bagaimana Kita Menjawab Persoalan Yang Entah Itu Sisi Kebijakan Atau Sisi Teknis Tadi Yang Disampaikan Oleh Pak WR Baik Bapak Ibu Kita Waktunya Sangat Terbatas Kalau Dari Alokasi Waktu Tadi Teman-teman Panitia Menyampaikan Ini Sampai 10.50 Kami Persilahkan Bapak Ibu Mungkin Kalau Ada Catatan Masukan Pertanyaan Kami Persilahkan Mungkin Untuk Dua Atau Tiga Penanggap Saya Persilahkan Bapak Ibu Bisa On Cam On Mic Atau Risen Kami Persilahkan Saya Terus Ini Dari BWPI Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Salam Pagi Salam Sehat Semuanya Sangat Menarik Tadi Apa Yang Disampaikan Betul Saya Alumi Perikanan Undid Dengan Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Jadi Waktu Saya Begitu Lius Dulu Tahun 2007 Langsung Masuk Di Departemen Kelautan Perikanan Di Dijen Kelautan Pesisir Dan Pula-pula Kecil Penempatan Di Busat Di Jakarta Karena Saya Asli Semarang Sehingga Tahun 2017 Saya Mengajukan Mutasi Ke BBPI Semarang Di Bawah Dijen Perikanan Tangkap Ini Mingguh Menjadi Salah Satu Masukkan Juga Berdasarkan Yang Saya Alami Jadi Kita Lebih Banyak Fokus Mendapatkan Ilmu Terkait Ilmu Kelautan Terkait Ekosistem Terkait Lingkungan Terkait Sumber Daya Alam Ada Terkait Perikanan Tangkap Itu Salah Sedikit Walaupun Kita Waktu Itu Mendapatkan Mungkin Kedepan Bisa Lebih Diumum Juga Dijeneralisir Mengingat Bahwa Pekerjaan Kita Ini Kan Perikanan Alumni Alumni Yang Nus Perikanan Entah Budidaya Entah MSP Entah Ilmu Kelautan Dia Bekerja Misalnya Di Pementerian Kelautan Perikanan Itu Misalnya Dipindah Bagian Minimal Kompetensi Itu Ada Substansi Itu Ada Ini Bisa Menjadi Masukkan Kalau Zaman Dulu Kan Secara umum Perikanan Mempelajari Tetapi Begitu Ada Pemisahan Program Studi Itu Sehingga Ketika Kita Ditempatkan Di Perikanan Tangkap Kita Harus Banyak Belajar Bekerja Keras Keras Termasuk Teman-teman Yang Baru Masuk Ini Dari JPNS ASN Itu Banyak Yang Dari Perikanan Budidaya Padahal Kita Disini Adalah Perikanan Tangkap Akhirnya Teman-teman Sama-sama Belajar Kelapangan Belajar Dengan Melayan Belajar Tentang Alat Tangkap Bahkan Kapal Mesin Dan Alat Bantu Penangkapan Termasuk Sumber Daya Ikan Itu Saja Terima Kasih Terima Kasih Nanti Mudah-mudahan Ini Juga Perikanan Tangkap Pasti Sudah Berkomunikasi Juga Dengan BOPI Untuk Menjadi Mitra Di Dalam Program MBKB Ini Masih Ada Bapak Ibu Satu Atau Satu Lagi Mungkin Kalau Ada Respon Dari Bapak Ibu Mungkin Kita Bisa Belajar Bareng Dari Pengalaman Undip Maupun Dari Pengalaman IPB Mempersiapkan Termasuk Dengan Tadi Yang Disampaikan Oleh Bapak WR Bapak Ibu Kalau Masih Ada Barangkali Dari Sorong Pak Oke Silahkan Satu Dari Sorong Kami Persuaikan Ibu Baik Mohon Ijin Bisa Pakai Video Silahkan Sedang Di Jalan Ada Satu Pengalaman Pak Mungkin Kami Beda Kalau Yang Lain Dari Institut Kemudian Dari Universitas Kami Ini Dari Politehnik Politehnik Kelautan Dan Perikanan Di bawah PRSDM PRSDM Itu Salah satu Badan Badan Reset Dan Sumber Gaya Manusia Kelautan Dan Perikanan Di sini Saya lihat Ada senior Juga Pak Suharyanto Kita Kelihatannya Sebenarnya Harusnya Lebih siap Harusnya Harusnya Lebih siap Dengan Kampus Merdeka Yang mana Kampus Kami Atau Institusi Kami Adalah Institusi Fokasi Institusi Fokasi Di dalam Penyelenggaraan Pembelajaran Untuk Pengembangan Entrepreneur Itu sampai Kepala Badan Sudah Mengeluarkan Pedoman Pedoman Perkuliahan Untuk Pengembangan Entrepreneur Antara lain Di tahun 2018 Kemudian Sudah diperbarui Di tahun 2019 Di sana Juga Ada Mohon maaf Bu Endang Karena Mengingat Waktu Mungkin Bisa Lansung Nama Note Atau Catatan Atau Panya Terima kasih Jadi Catatannya Adalah Kalau Untuk Kami Kami Di Politeknik Ini Akan Mohon Kepada Pimpinan Di Universitas Maka Institut Mungkin Akan Lebih Diberikan Kesempatan Lebih Bergandeng Tangan Untuk Bisa Memasuki Kampus Kampus Bapak Ibu Sehingga Kami Akan Lebih Leluasa Dengan Adanya Forum Ini Terima Kasih Banyak Mudah-mudahan Suatu ketika Kita Bisa Membuka Satu Acara Yaitu Gelar Keinovasian Atau Gelar Wirausaha Di FK2PT Dengan Demikian Maka Kita Akan Sama-sama Bergandeng Tangan Bagaimana Meng-up Anak-anak Untuk Atau Mahasiswa Atau Taruna Kami Untuk Berinterpreter Terima kasih Bapak Saya Kembalikan Baik Terima kasih Bu Endang Ini Mengingat Waktu Nanti Sebelum Sedikit Mungkin Mohon Pak PR Undid Dulu Catatan Sekalian Memberikan Catatan Penutup Karena Waktu Kami Pusahkan Pak PR Undid Kemudian Pak PR IPB Terima kasih Pak Suedi Jadi Saya Senang Dengan Tanggapan Dari Pak Bagus Maupun Bu Endang Tadi Yang Pertama Memperkaya Apa namanya Mata kuliah Yang Relevan Dengan Beban Kerja Atau Profesi Yang Diperlukan Oleh Alumni Saya Kira Itu Merupakan Upaya Yang Bisa Kita Antekrasikan Sebenarnya Dengan Kebijakan MPKM Dan Juga Tadi Bu Edang Mengemphasis Fokasi Mestinya Lebih Terdepan Di Dalam Pelaksanaan MPKM Saya Juga Setuju Jadi Prinsipnya MPKM Itu Adalah Proses Dimana Kita Membentuk Lembaga Pendidikan Institusi Kita Itu Menjadi Lembaga Pendidikan Yang Menjamin Keterserapan Lulusan Kita Seperti Hanya Lembaga Pendidikan Kedinasan Atau Mungkin Semih Kedinasan Sehingga Kalau Kita Laca Dari Pidato Pidato Mas Menteri Itu Termasuk Juga Nantinya Akan Ada Evaluasi Akreditasi Program Studi Berdasarkan Kemampuan Program Studi Untuk Menyalurkan Lulusan Dan Seterusnya Itu Adalah Upaya Yang Titik Tekannya Itu Memastikan Tidak Ada Peserta Didik Yang Terlunta Lunta Setelah Mereka Menempuh Pendidikan Di Tempat Kita Nah Untuk Memastikan Itu Maka Peserta Didik Itu Didorong Untuk Mencari Dulu Mencari Orientasi Terkait Dengan Bagaimana Masa Depan Mereka Yang Paling Tepat Dan Dengan Cara Apa Mereka Harus Melengkapi Kemampuan Kompetensi Dirinya Agar Bisa Memenuhi Atau Bisa Memenuhi Apa Yang Menjadi Ideal Mereka Di Masa Yang Datang Nah Sehingga Ini Memang Learning By Doing BKM Ini Berharap Sebenarnya Nanti Asosiasi Asosiasi Keimuan Itu Bisa Memberikan Masukan Kepada Dikti Dan Saya Berharap Dikti Mau Mendengar Apa Yang Jadi Keluhan Dan Seterusnya Dari Prodi Universitas Asosiasi Keimuan Sedemikian Lupa Sehingga Substansi Untuk Memastikan Masa Depan Yang Baik Bagi Para Peserta Didik Di Tempat Kita Masing Masing Itu Bisa Terpenuhi Dan Bukan Sebaliknya MBKM Ini Justru Menambah Masalah Seperti Tadi Sudah Diterahkan Apakah Itu Berkaitan Dengan Harus Menambah Waktu Belajarnya Menambah Jangka Waktu Periode Studi Atau Tambahan Kompetensi Baru Yang Mungkin Ada Redundensi Di Sisi Yang Lain Saya Kira Itu Menjadi Catatan Dan Bagi Kita Semua Saya Kira Dari Saya Demikian Pak Suhaidi Terima Terima kasih Kesempatannya Dan Saya Mungkin Nanti Akan Segera Pamit Menanjutkan Aktivitas Berikutnya Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih Saya Sedikit saja Karena Sudah Dijawab Pak Budi Tapi Intinya Sama Dengan Pak Budi Yang Keluhan Sebetulnya Bukan Keluhan Lebih Banyak Saran Ini Menjadi Diskursus Panjang Waktu Itu Di IPP Tahun 2000 Kita Ini Akan Menghasilkan Generalis Atau Spesialis Kan Selalu Pertanyaan Seperti Ini Menjadi Akhirnya Kita Sampai Pada Kompromi Kalau Di IPP Tahun 2000 Kita Buat Kurikulum Mayor Minor Jadi Di Mayor Minor Itu Mahasiswa Bisa Mengembangkan Second Kompetensi Tapi Kalau Dia Tidak Mau Mengambil Minor Yang Merupakan Kompetensi Kedua Dia Boleh Memilih Supporting Courses Sehingga Mahasiswa Perikanan Tangkap Bisa Mengambil Budidaya Atau Bahkan Di Luar Fakultas Tetapi Juga Penting Mata Kuliah Lintas Fakultas Ada Beberapa Slot Itu Kita Berikan Sehingga Paling Tidak Kalau Mahasiswa Dikatakan Mahasiswa Fakultas Pertanian Mahasiswa Agronomi Pasti Harus Mengambil Ilmu Tanah Harus Mengambil Tanaman Dan Sebagainya Di Perikanan Juga Begitu Budidaya Perikanan Apa Namanya Tangkap Juga Belajar Meskipun Tidak Banyak Tetapi Hal-hal Yang Mendasar Di Program Study Lainnya Itu Kami Terapkan Termasuk Yang Wajib Maupun Sifatnya Pilihan Mahasiswa Tergantung Interesnya Nah Tentu Yang kedua Terkait dengan Tadi Saran Bu Endang Saya Juga Sepakat Yang Paling Penting Sekarang Itu Keseimbangan Antara Perguruan Tinggi Ini Juga Harus Kita Jaga Karena Memang Trendnya Begini Mahasiswa Itu Ingin Belajar Di Tempat Yang Dia Anggap Lebih Tinggi Lagi Misalnya Kalau Mahasiswa IPB Mahasiswa Itu Kadang-kadang Kalau Ditanya Ingin Belajar Di Mana Ingin Ambil Ke Korea Jepang Tentu Kalau Di Mahasiswa Sementara Kami Menerima Mahasiswa Dari Berbagai Perguruan Tinggi Terutama Di Luar Jawa Yang Selalu Jadi Mitra Kita Itu Dari Patimura Dari Gorontalo Dari Mereka Juga Bisa Belajar Di IPB Tentu Kita Terbuka Tetapi Tetap Saja Ada Kapasitas Yang Kita Miliki Jadi Saya Kira Saya Sependapat Tapi Memang Pada Dasarnya Tidak Semua Perguruan Tinggi Bisa Membuka Selebar Lebarnya Karena Juga Dibatasi Oleh Berbagai Faktor Yang Tadi Saya Kira Sekali Lagi Sepakat Bahwa Ini MPKM Adalah Peluang Untuk Menghasilkan Lulusan Yang Punya Agility Kelincahan Dalam Mencari Ilmu Kemudian Juga Memiliki Peluang Untuk Belajar Lebih Banyak Di Luar Bidangnya Karena Masalah Yang Di Semakin Kompleks Tapi Tetap Saja Harus Ditata Dengan Baik Dibuat Terstruktur Dan Dibuat Roadmap Supaya Benar Langkah Kita Jadi Benar Tidak Tidak Kiri Dan Bahasa Jawanya Ngepot Tidak Tidak Begitu Saya Kira Itu Pak Sadi Yang Bisa Sampaikan Baik Terima kasih Pak R Tadi Catatan Yang Penting Nampaknya Kemitraan Ini Menjadi Sangat Penting Tetapi Memang Ada Beberapa Hal Yang Perlu Kita Diskusikan Lebih Jauh Di Teknis Lebih Titil Nanti Perkenankan Saya Mungkin Merangkum Sedikit Bapak Ibu Dalam Satu Gambar Sederhana Yang Mungkin Untuk Membantu Kami Mendiskusikan Kembali Dari Apa Yang Tadi Sudah Didiskusikan Oleh Pak WR Maupun Pak Namanya Pak WR Undid Maupun Pak WR IPB Termasuk Yang Sampaikan Oleh Pak Dirjen Tadi Jadi Kalau Tadi Sudah Disampaikan Bapak Ibu Ini Menjadi Catatan Kita Bahwa MBKM Itu Sepertinya Mendisrupsi Proses Pendidikan Di Kita Tidak Hanya Oleh Teknologi 4.0 Maupun Oleh COVID Tapi MBKM Ini Banyak Hal Yang Perlu Kita Siapkan Segera Mungkin Karena Melalui Program Ini Tadi Sudah Disampaikan Juga Ditarget Dengan Indikator Kenerja Yang Mungkin Kadang-kadang Susah Dilakukan Oleh Perguruan Tinggi Tetapi Harus Tetap Dilaksanakan Oleh Kita Bersama Karena Itu Menjadi Kebutuhan Adanya Tentutan Kebutuhan Hingga Hingga Kerja Hingga Hingga Kita Semua Di Perguruan Tinggi Mencoba Merumuskan CKL CPL Kita Capaan Pembelajaran Yang Ingin Kita Capai Kisi Misi Yang Tujuh Tujuh Yang Tadi Sudah Disampaikan Oleh Contoh Kasus Yang Menarik Dari IPD Dan Undip Tadi Mungkin Tadi Disampaikan Pendidikan Yang Mendidik Ataupun Menghasilkan Anak Yang Agile Atau Dalam Bahasanya Pak Dirjen Tadi Meaningful Feksible Tetapi Memiliki Kompetensi Dan Intelektualitas Serta Memiliki Pengalaman Yang Luas Tadi Skema MBKM Sudah Disampaikan Ada Sembilan Skema Tetapi Catatan Yang Dari Pak Derajat Tadi Tentang Bagaimana Menjawabnya Dalam Tingkat Operasional Baik Yang Terkait Dengan Beban Kerja Ataupun Beban Kegiatan Baik Di Sisi Kampus Kapan Akan Dilaksanakan Bentuk Kegiatan Seperti Apa Bagaimana Peran Masing-masing Level Menyambungkan Untuk UNDIP IPB UGM Misalnya Dalam Sistem Yang Bisa Saling Terjembatani Dengan Teman-teman Yang Di Papua Tadi Disampaikan Itu Menjadi Isu Yang Penting Termasuk Penilaian Sehingga Mau Tidak Mau Kita Harus Menyiapkan Dosen Ya Mahasiswanya Yang Kurikulum Tadi Termasuk Infrastruktur Pendukungnya Itu Mungkin Sedikit Merangkum Bapak Ibu Tadi Yang Sudah Kita Diskusikan Karena Mengingat Waktu Jam 11 Kita Harus Berpindah Untuk Mendengarkan Dari Mitra Yang Kita Harapkan Sebagian Anak-anak Kita Bisa Langsung Menikmati Pembelajaran Di Lapangan Untuk Mendapatkan Experience Based Tadi Yang Sampaikan Oleh Pak Dirjen Demikian Bapak Ibu Yang Bisa Saya Sampaikan Saya Kembalikan Ke Pak Kohar Atau Buririn Terima kasih Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Pak Mas Wadi Luar Biasa Ini Yang Moderator Sudah Membuat Rangkuman Terpesona Tadi Saya Lihat Gambarnya Tadi Oke Selanjutnya Sesi Penyerahan Sertifikat Kami Persilahkan Kepada Ibu Sekretaris FK2PT Ibu Profesor Dokter Senior Dewi Nurnani Untuk Memimpin Penyerahan Sertifikat Dipersilahkan Baik Terima kasih Pak Kohar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami Atas nama FK2PT Menyampaikan Penghargaan Yang Sebesar-besarnya Kepada Para Narasumber Hari ini Atas Pembelajaran Yang sangat Berharti Terkait Dengan Bagaimana Nanti Pembelajar Implementasi Dari Kebijakan MBKM Disini Kami Semua Sudah Mendengarkan Terkait Dengan Bagaimana Di tingkat Institusi Nah Untuk selanjutnya Nanti kita Bisa bahas Bersama Di tingkat Yang lebih Rendah Di tingkat Program Sudi Khususnya Adalah Untuk Bagaimana Kita Mengimplementasikan Kebijakan Merdeka Belajar Ini Di tingkat Prodi Perikanan Tangkap Jadi Untuk Yang pertama Kami Sampaikan Penghargaan Yang Setinggi Tingginya Kepada Profesor Insinyur Nisam Disini Adalah PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Sebagai keynote speaker Pada Diskusi Hari ini Walaupun Beliau Tidak Hadir Tapi Penghargaan Yang Setinggi Tingginya Kami Sampaikan Baik Berikutnya Kepada Bapak Profesor Budi Setiono PhD Ini Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Kemahasiswaan Universitas Diponegoro Sebagai Narasumber Pada Diskusi Hari ini Terima Kasih Pak Budi Atas Sharing-nya Untuk Pembelajaran MBKM Nanti Kami Akan Tindak Lanjuti Di Level Yang Lebih Bawah Terima Kasih Pak Budi Selanjutnya Kepada Bapak Doktor Insinyur Derajat Martianto MSI Pak Wakil Rektor Bidang Pendidikan Dan Kemahasiswaan IPB Terima Kasih Bapak Atas Sharing-nya Untuk Perencanaan Dan Implementasi MBKM Di IPB Nanti Menjadi Bahan Untuk Tindak Lanjut Di Prodi Perikanan Tangkap Terima Kasih Pak Derajat Kemudian Kepada Bapak Dekan IPB Yang telah Memberikan Sambutan Bapak Doktor Insinyur Fredinan Yulianda Kami Sampaikan Terima Kasih Nanti Hari Sabtu Kita Sampai Ya Pak Untuk Di Tingkat Fakultas Dan Tingkat Program Sudi Baik Terima Kasih Baik Terima Kasih Pak Kohar Saya Kembalikan Sekali Lagi Terima Kasih Pak Derajat Terima Kasih Saya Mohon Izin Karena Masih Ada Aktifitas Sampai Terima Sampai Makasih Pak Untuk Pak Su ID Tadi Nanti Kita Ketemu Lagi Selanjutnya Ini Karena Kita Ada Dua MC Mbak Ike Sudah Ada Sudah Hadir Saya Persilahkan Untuk Memandu Sebelum Nanti Serahkan Kepada Moderator Yang Kedua Ini Untuk Pak Su Dipat Tadi Pak Su Dipat Memoderator Hari Ini Dengan Sangat Baik Kita Nanti Akan Lanjut Di Hari Sabtu Ya Pak Su Dipat Terima Terima kasih Pak Kohar Suara Siapa Sudah Terdengar Jelas Sudah Sudah Silahkan Pak Kohar Kurang Keras Halo Terima kasih Pak Kohar Selanjutnya Saya Yang akan Menjadi MC Pada Diskusi Di sesi Kedua Seperti Diskusi Pada Sesi Pertama Pada Sesi Kedua Ini Pun Akan Dipandu Oleh Moderator Yaitu Ibu Doktor Dwi Erna Ningsih Untuk CV Moderator Sesi Kedua Ini Kami Tunggu Ya Bu Doktor Insinyur Dwi Erna Ningsih MSI Lahir Di Magelang Dan saat ini Alamat rumahnya Adalah di Bekasi Dan di Universitas Satya Negara Indonesia Menjabat Sebagai Wakil Rektor Satu Untuk Lewat pendidikan Bu Doktor Dwi Erna Ningsih Mengambil S1 S2 Dan S3 Di Institut Pertanian Bogor Mungkin Untuk Mempersingkat Waktu Saya Mempersilahkan Kepada Bu Doktor Dwi Erna Ningsih Untuk Memandu Sesi Diskusi Pada Sesi Yang kedua Ini Silahkan Bu Erna Terima kasih Mbak Soraya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Selamat Siang Salam Sejahtera Buat Kita Semua Menarik Barusan Kita Mendengar Paparan Dari Pak Dirjen Kemudian Juga Dari Pengalaman Dua Perkiruan Tidak Mungkin Videonya Sepertinya Terlalu Bawah Terlalu Bawah Terpotong Terima Terima Kasih Terima Kasih Mbak Soraya Menarik Sekali Barusan Kita Menyimak Paparan Yang Sebelumnya Di Awal Dari Pak Dirjen Kemudian Dari Dua Perkuruan Tinggi Yang Menyampaikan Dari Bapak Warik Satu IPB Dan Undip Untuk Memandu Atau Sekaligus Mengarahkan Nanti Di Diskusi Kita Selanjutnya Yang Kami Hormati Ketua FK 2 PT Dr. Agus Suherman Yang Kami Hormati Sekretaris FK 2 PT Ibu Tri Wijin Nurani Dan Bapak Ibu Pengurus Dan seluruh Anggota Dari FK 2 PT Indah Kami Hormati Pula Para Narasumber Kita Hari Ini Yang Pertama Adalah Pak James James T S E M M Mungkin Bisa Sekaligus Ditayangkan Biodatanya Mungkin Mbak Soraya Pak James Beliau Lahir Di Kijang Kijang Mana Ini Pak Kijang Tanggal 30 Oktober Tahun 72 Tinggalnya Di Kepuluan Rio Rio ya Pak Tinggal di Kepuluan Rio Tinggal di Pluit Jakarta Utara Ya Pak Ya Jakarta Utama Beliau saat ini Sebagai Ketua Himpunan Melayan Pursa Nusantara Kemudian Beliau Menyelesaikan Pendidikannya Di Terakhir Di Universitas Tamrut Tarumanggara Ya Pak Ya Jadi Nanti Pak James Ini Akan Menyampaikan Terkait Dengan Pengalaman Beliau Di Dunia Industri Terutama Untuk Perikanan Tangkap Di Dunia Pursen Perikanan Pursen Kemudian Nanti Yang Berikutnya Adalah Kita Akan Pertemu Juga Dengan Pak Arief Judi Susanto Pengusaha Dari PT Arteria Daya Mulia Atau ARIDE Beliau Lahir Di Malang 12 Juni Tahun 72 Saat Ini Tinggal Di Kupang Ya Pak Ya Di Kupang NTT Kemudian Jabatan Beliau GM Di PT Arteria Daya Mulia Itu Salah Alamat Saya Oh Salah Ya Pak Ya Di Cerebon Ya Mungkin Ini Diklarifikasi Nanti Panitia Beliau Tinggal Di Cerebon Kemudian Apa Meng Perwet Pekerjaannya Cukup Banyak Ini Pak Terakhir Itu Terkait Dengan Beliau Sebagai GM Di PT Arida Dari Tahun 2008 Sampai Dan Sekarang Yang Terakhir Nanti Kita Bertemu Dengan Mahasiswa Perwakilan Dari Mahasiswa Jun Apa Namanya Jan Tuhai 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 Teru Maaf Kalau Salah Sebut Lahir Di Ambon Tanggal 31 Maret Tahun 97 Jabatan Saat Ini Sekjen Himapikani Pengalaman Organisasinya Banyak Di Organisasi Kemahasiswaan Saat Ini Kampusnya Ada Di UMM Senat Fakultas Perikanan UMM Universitas Mahamadiyah Malang Iya Bu Betul Jadi Ada Tiga Narasumber Kita Hari Ini Dari Yang Terakhir Dari Versi Mahasiswa Baik Bapak Ibu Karena Mengingat Waktu Pula Kesempatan Pertama Mungkin Dari Pak Arief Dulu Menyampaikan Materinya Terkait Dengan Dunia Industri Bagaimana Kita Bisa Melihat Industri Yang Nanti Bisa Berkolaborasi Dengan Dunia Pendidikan Dalam Rangka Untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kami Persilahkan Terlebih Dahulu Pak Arief Ruang Virtual Kami Berikan Kurang lebih Waktu 15 Menit Ya Pak Ya Mohon Maaf Nanti Apabila Kami Mengingatkan Waktu Ya Kami Persilahkan Saya Tidak Membuat Virtualnya Cuma Ada Beberapa Hal Yang Saya Sampaikan Ini Suatu Kebanggaan Sendiri Ya Karena Saya Ingin Membagi Pengalaman Dan Apa Yang Telah Kita Tempu Untuk Kampus Merdeka Ini Walaupun Baru Dicanangkan Tahun-tahun Kemarin Tapi Kelihatannya Kami Sudah Lama Memperlakukan Dan Itu Pengalaman Saya Pribadi Sebelumnya Saya Ucapkan Terima kasih Kepada Ketua FK 2PT Bapak Agus Herban Dan Sekretaris FK 2PT Bapak Ibu Tri Dan Juga Para Panitia Dan Pengurus FK 2PT Atas Ajarannya Yang Sangat Menarik Ini Oke Untuk Kami Dari Industri Dunia Industri Ada Beberapa Hal Yang Ingin Kami Sampaikan Pertama Itu Adalah Masalah Tentunya Kesiapan Dari Dunia Industri Untuk Menerima Masjiswa Masjiswa Magang Ini Dan Tentunya Seperti Diketahui Satu Dan Sampai Dengan Satu Setengah Tahun Itu Bukanlah Hal Yang Simple Mengingat Pertama Yang Harus Dipikirkan Oleh Piat Pampus Adalah Rencana Jumlah Magang Dan Spesifikasi Dan Perusahaan Apa Saja Yang Masuk Kategori Yang Boleh Ditempatkan Magang Tentunya Kenapa Hal Tersebut Harus Digaris Besari Ini Kalau Saya Analogikan Perguruan Tinggi Seperti Seorang Pertanak Mempunyai Hewan Hewannya Hewan Hewannya Ini Dilepas Dia Tidak Mau Cari Makan Lagi Dilepas Nah Sekarang Dilepas Dimana Apakah Dilepas Di Tempat Rumput Yang Hijau Banyak Makanannya Apakah Di Tempat Yang Tandus Tentu Ketika Kembali Lagi Si Pertanak Kita Lihat Keberhasilan Dari Si Kambing Kambing Ini Saya Analogikan Seperti Itu Yang Kedua Adalah Sistem Dan Cara Pelaksanaan Tentunya Setiap Perusahaan Itu Harus Diberikan SOP Yang Jelas Mengenai Penilaian Dan Juga Apa Job Desenya Yang Diberikan Oleh Diberikan Oleh Mahsiswa Agar Pelaksanaan Magang Ini Terarah Karena Nanti Menyangkut Dengan GPI Sistem Yang Ada Di Masing Perusahaan Di Perusahaan Indeks Setiap Perusahaan Punya Itu Tentunya Kalau Misalnya Angka GPI Magang Itu Yang Berhasil Tentunya Akan Mengikuti Standar GPI Dari Perusahaan Ini Yang Paling Penting Poin Tiga Yang Saya Sampaikan Itu Hak Dan Kajiban Dari Mahasiswa Magang Satu Sengah Satu Sampai Satu Sengah Tahun Ini Bukanlah Hal Yang Waktu Yang Pendek Tentunya Itu Akan Ada Biaya Yang Harus Dipikirkan Terutama Kalau Masih Sanya Dari Luar Kota Dimana Dia Harus Menginap Terus Bagaimana Biaya Makannya Terus Siapa Yang Bertanggung Jawab Apakah Perusahaannya Itu Harus Memberikan Uang Magang Itu Juga Harus Dipikirkan Dan Tentunya Lebih Baik Alangkah Indahnya Kalau Itu Juga Disampaikan Semacam Aturan-aturan Tersebut Dari Pihak Universitas Sehingga Sehingga Semua Dapat Berjalan Dengan Baik Saya Sendiri Punya Pengalaman Pribadi Saya Itu Sarjana Sarjana Ekonomi Tapi Saya Dipercaya Untuk Membangun Pabrik Dua Pabrik Kami Menjadikan Satu Dari Venezuela Dan Filipina Didesain Oleh Kami Sendiri Dimana Di Dalamnya Ada Sarjana 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 Intronikasi Sarjana Kimia Yang Kebetulan Dipercaya Untuk Saya Menjadi Pemimpin Ya Padahal Saya Sendiri Backgroundnya Adalah Sarjana Ekonomi Yang Kedua Juga Saya Dipercaya Juga Pernah Membangun Tentunya Ibu Sekalian Tahu Hotel Aston Cerebon Itu Adalah Hotel Terbesar Di Kota Cerebon Kebetulan Saya Sendiri Juga Yang Memimpin Pembangunannya Bagaimana Memanage Kontraktor Sipir Arsitek Dan Juga Memimpin Langsung Dipercaya Untuk Memimpin Mekanikal Dan Injuring Untuk Pembangunan Hotel Tersebus Nah Kalau Dibilang Saya Itu Ya Produknya Produk Kampus Merdeka Karena Memang Tidak Ada Basic Sama Sekali Baik Di Mekanikal Industri Dan Juga Keuangan Hanya Berbetal Modal Ijasa Sarjana Ekonomi S1 Management Nah Tentunya Sekarang Juga Saya Itu Anggota SNI Jadi Perkembangan Kampus Merdeka Itu Harus Harus Mulai Dilandasi Dengan Dengan Pemahaman Pemahaman Kuno Tradisional Yang Menurut Saya Itu Yang Jarang Dipahami Oleh Mahasiswa Dan Selajar Pelajar Di Indonesia Saya Pernah Diskusi Dengan Salah Satu Teknisi Dari Jerman Terus Bertanya Mengenai Dasar Pendidikan Di Indonesia Enggak Pernah Sedikitpun Berpikiran Bahwa Motor Atau Pendaraan Mobil Yang Kita Tumpangi Itu Adalah Hasil Bumi Kenapa Mereka Maju Karena Mereka Menghagri Hasil Bumi Seperti Contoh Saya Naik Motor Apakah Mereka Tau Jog Yang Kita Duduki Itu Adalah Hasil Bumi Bensin Yang Kita Pakai Itu Adalah Hasil Bumi Besi Yang Digunakan Untuk Mesin Tersebut Adalah Hasil Bumi Pola Pikir Menghargai Hasil Bumi Itu Jarang Diterapkan Di Indonesia Dan Saya Pun Tahu Itu Ketika Umur Saya Sudah 26 Tahun Nah Basif Basar Dari Orang Bekerja Itu Sebetulnya Yang Saya Terapkan Ada Tiga Laksanakan Apa Yang Diuntrisikan Atasan Terus Sampaikan Bila Laksanakan Dengan Baik Dan Benar Yang Kedua Sampaikan Masalah Beserta Solusinya Yang Ketiga Berpikir Terus Dan Menjiwawi Arti Belejar Tanpa Itu Saya Kira kampus Pertika akan sia-sia menghasilkannya. Itu adalah seperti analogi tadi. Ketika peternak melepaskan itu ternakannya ke luar, begitu balik kok malah kambingnya kurus. Nah itu yang hal-hal yang kami hadapi dan pernah saya lakukan. Ya tentunya ini juga dengan pemikiran-pemikiran kenapa kok sudah belajar terus, nggak mau keluar jadi pengusaha atau wirasasa. Itu juga tidak bisa begitu juga. Karena orang itu ada yang mental, memang mentalnya jiwanya adalah jadi pemimpin. Tadi kan sudah Pak Drajat sampaikan porsi-porsinya. Ada sekian mau jadi birokrasi, ada sekian jadi profesional, ada sekian jadi entrepreneur. Itu berkaitan dengan jiwa. Nah itu juga harus dipikirkan oleh kampus. Tidak semua orang juga bisa mempunyai jiwa kepemimpinan, mempunyai jiwa entrepreneur. Ada juga yang lu, ya kacarannya kalau orang-orang ngomong hidup matinya ya jadi pekerja. Dan itu kalau dimenjiwai seperti saya, kenapa tidak? Dan kami sudah bekerjasama dengan Undip itu lah. Ada beberapa penelitian dan juga penelitian dari Undip juga pernah banyak yang magang. Dan ada salah satu mahasiswanya magang, terlihat bagus, terus skripsinya juga oke. Dan selama ini apa namanya, begitu dijadikan jurnal juga kelihatan sekali hasilnya. Jadi akhirnya kami angkat menjadi karyawan kami. itu terjadi, Bu. Di dunia industri itu akan senang sekali menerima anak-anak magang itu yang mempunyai kemampuan dan keinginan untuk belajar. Itu saja. Tidak lain. Karena terserang efisiensi dan efektivitas di siap perusahaan itu menjadi acuan. Terus juga dengan IPB. Untuk IPB kami juga sudah lama walaupun tidak ini ya. Seperti dengan Prof Bondo mengirinkan beberapa mahasiswa S2-nya untuk penelitian mengenai Tramelnet yang digabungkan dengan PE. Mungkin target dokok itu sudah lama kami, cuman tidak pernah ada yang namanya dokumen terdokumentasi bahwa Arwida ini sudah banyak melakukan kerjasama dengan baik kecuali dengan undipu ya. Karena memang basicnya adalah kita lama sekali kenal dengan dunia pendidikan itu terutama undip. Arwida, bagaimana menghadapi kampus merdeka ini? Kita selama kita diberikan acuan dan panduan yang jelas dan berapa besar kemampuan kapasitas kami untuk melaksanakan menerima mahasiswa yang mau magang di tempat kami. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Monggo saya kembalikan ke terima kasih. Terima kasih Pak Arief pas sangat lakukannya ini Pak. Jadi sebelum ke pembicaraan kedua ini garis-garis bahwa bahwasannya PT Arida Pak Arief termasuk saja membuka tangan terbuka ini untuk menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi ya Pak ya. Sudah dicari dengan baik dengan undip dan IPB tapi secara kelembagaan yang tertata dengan baik yang dengan undip ya Pak ya. Jadi memang untuk kerjasama dengan dunia industri itu harus dipayungin dengan MOU Pak dengan kerjasama dan MOA untuk aplikasi atau pelaksanaannya sehingga itu jelas nanti. Saya setuju ada memang harus didiskusikan Pak memang di MBKM ini harus ada diskusi bersama duduk bersama antara dunia industri yang dijadikan sebagai lokasi magang salah satu kegiatan MBKM dengan program studi atau perguruan tinggi sehingga bisa merumuskan satu kesepakatan bersama terkait bagaimana penilaiannya bagaimana pengawasan dan seterusnya gitu ya Pak Arief baik untuk lebih mengenal dengan baik industri yang kedua ini untuk yang perikanan persen ya Pak James mungkin bisa sharing juga pengalaman terkait dengan itu dan Bapak Ibu yang ada di perguruan tinggi ini kita sudah mendapatkan dua lokasi industri yang bisa dikerjasamakan kesempatan berikutnya kami berikan kepada Pak James Pak 15 menit ya Pak silahkan terima kasih kesempatan yang saya berikan kepada saya saya perkenalkan diri nama saya James Sen Ketua HMPN dengar ya suara saya dengar ya Bu jelas Pak ya sebenarnya kalau saya setiap kali diundang untuk acara Zoom jantai narasumber kalau anggota-anggotanya dosen atau guru itu kadang-kadang saya sebenarnya malas mau ikut gitu loh karena satu permasalahan adalah saya merasa minder satu karena mereka itu orang-orang hebat semua kan kedua itu saya ada rasa satu rasa salut ya sama baik guru-guru saya sebelumnya atau dosen karena banyak sekali profesi dengan kepintaran mereka bisa menghasilkan banyak uang tapi mereka rela jadi dosen dengan waktu mereka demi mendidik anak bangsa supaya lebih pinter itu yang saya sabar-sabar sama dosen makanya dengan apapun saya takut salah bicara karena dengan kekurangan saya kemampuan saya dan apa yang saya sajikan itu adalah berdasarkan pemikiran saya kalau ada kesalahan ada hal-hal yang tidak benar mohon diperbaiki dan di ya di karena apa yang saya lakukan itu lebih banyak berdasarkan pengalaman bukan berdasarkan pada studi akademi yang pernah saya tekunin karena dari sekolah akademi ini kita apa yang kita dapatkan kita tumpahkan ke teori menurut pemikiran saya sebagai pelaku usaha maupun nelayan nah itu saja oke saya masih belum untuk memper singkat waktu saya mulai soal ekonomi ekonomi perikanan ini ini sebenarnya dasar-dasar yang saya ada ini saya ada sedikit slide ya biar ini sangat singkat soal soal ekonomi perikanan ini kita hanya cukup kalau kita bilang ini ekonomi perikanan ini mau kenal ya sudah selesai yaitu ekonomi penangkapan nah kalau kita bilang penangkapan ini supaya bisa bertahan nelayan bisa bertahan dan juga untuk ikan tetap ada kita harap itu siklus ekologi perikanan itu yang seimbang semua kalau seimbang artinya tidak ada gangguan-gangguan yang membuat lingkungan itu rusak contoh yang seimbang di laut tidak ada pembuang sampah sembarangan tidak ada pengotoran laut tidak ada hal-hal yang mencemarkan laut yang itu pertama kedua trumbu-tumbu karang yang menjadi dasar daripada pertumbuhan ikan makanan ikan tempat main ikan tempat berteduh ikan jadi rusak itu yang harus diperhatikan terus alat-alat tangkap yang pro-lingkungan yang dimana kita menangkap ikan ini tiga hal yang sangat diperhatikan kalau ini diperhatikan saya yakin susten milik ikan akan tetap lanjut dan ikan yang kita menangkap juga ekonomis ada yang mengatakan aduh ikan itu harus di apa namanya di kasih kuota atau seperti apa sebenarnya ada beberapa jenis ikan contoh layang mereka bertumbuh besar kalau tidak mereka tidak ditangkap mereka mati sendiri ada berapa spesies yang umurnya tidak panjang kalau tidak ditangkap mereka akan mati sendiri ya kan dan kenapa tidak dipakai untuk ekonomi kita lihat untuk saat ini di Natuna Laut Cina Selatan dulu disana benar-benar lumbung ikan yang luar biasa kita pergi cuma berapa hari itu bisa puluhan ton bawa ikan pulang sekarang dengan datanya kapal Thailand kafiat Vietnam dengan troll mereka sekarang dua bulan mau naik dapat 30 ton pun susah ikan di Natuna sekarang apalagi ditambah dengan cuaca yang saat ini makin ekstrim ini yang membuat makin susah dalam perikanan tangkap dan seperti saya ada satu hal yang tadi saya dari waktu pembukaan dari Pak Agus Werman saya saya ambil itu ya jadi soal perikanan itu bukan soal hitung-hitungan fisika bukan soal hitung-hitung matematika dengan saya tangkap sekian bisa dapat sekian dengan kita masih ada hubungan cuaca bisa hitungan kerusakan di kapal di laut bisa hubungan ada kerusakan mesin atau lain-lain itu tidak bisa dihitung-hitung dan saat ini PMBP yang dikeluarkan sama pemerintah itu berhasilkan paling tinggi di seluruh dunia saya tidak menjabar lebih jauh lagi nanti saya masuk budidaya dulu nanti saya baru saya masuk lagi ini yang harus kita perhatikan kalau untuk supaya penangkapan ini bisa sampai anak cucu kita ada semua siklus perikanan ini harus seimbang kita sekarang saat ini lari ke budidaya kalau saya pengalaman saya dalam dalam perikanan banyak budidaya yang saya lihat hanya satu saja hanya dua hal yang kita perlu perhatikan di dalam budidaya satu adalah lokasi dua adalah teknik budidaya kita mau cari lokasi budidaya contoh ini bisa budidaya laut bisa budidaya air tawar karena saya banyak berkecimpung di laut saya lebih akan berbicara soal laut contoh kita lihat budidaya ikan lokasi kita lihat pada bulan-bulan sebelum kalau kita lihat budidaya saat ini untuk budidaya kerapu untuk budidaya napoleon kita lihat di natuna itu sangat bagus tapi ingat ketika menjelang angin barat datang atau kalau di natuna sana orang bilang angin utara kalau di jakarta angin barat ketika itu datang kita lihat mulai bulan sebelas pertengahan bulan sebelas sampai bulan satu atau bulan dua mereka sudah harus tidak boleh berbudidaya lagi dengan angin yang kencang dengan arus yang kencang ikan-ikan akan mati jadi bulan-bulan ini mereka sangat masalah untuk budidaya ikan ini hanya contoh sebagai dinatuna jadi budidaya kita sebenarnya satu lokasi kedua teknik budidaya teknik budidaya kita lihat kalau kita bicara soal teknik budidaya contoh ikan bawal saya yang ambil itu adalah dari PT Luki kita lihat teknik budidaya ikan bawal Jepang ya kan yang saat ini ada di Pulau Seribu sudah banyak orang yang memulai usaha ini tapi tidak begitu sukses tapi ketika dijalankan soal PT Luki mereka itu penjualannya luar biasa sampai ikan mereka itu pernah jadi juara satu untuk restoran terkenal di China ekspor dari Indonesia tapi di Indonesia banyak yang tidak tahu itu terjadi di Indonesia ini adalah hasil budidaya ikan di Indonesia ikan ini ikan mereka ini mereka hanya ikan ikan bawal putih ini mereka ekspor dalam kondisi bisa sasimigret sasimigret mereka hanya dalam waktu 5 sampai 15 menit itu bisa membekukan ikan dan minusnya bisa sampai minus 100 sedangkan kita untuk ikan kita di laut paling maksimal kita 30 sampai 35 derajat paling dingin tapi obat yang dipakai itu mencapai 10 ribu per kilo mendapat sesuatu kualitas yang bagus memang harus menggunakan teknologi dan bahan yang bagus itu yang terjadi dalam budidaya budidaya itu lokasi itu sangat penting tidak harus kencang dimana tempatnya juga sangat mendukung dan juga tekniknya membudidaya supaya ikan itu cepat tumbuh jadi setelah itu setelah oke setelah ikan itu besar yang kita perhatikan adalah siapa sih pembeli kita bagaimana sih distribusi sistemnya kadang-kadang tempat budidaya itu adalah tempat yang agak kurang bisa terjangkau dengan transportasi bagaimana cara mendistribusikannya itu adalah perlu perhatian dari pemerintah yang ketiga adalah pengolahan ketika kita bicara pengolahan kita ngomong budidaya semuanya itu akan disupply ke satu tempat itu namanya pengolahan pengolahan bisa bersifat tradisional juga bisa bersifat secara industri selainnya yang selanjutnya minta slide selanjutnya kita lihat hasil budidaya kita bisa 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 ke dua tempat hasil hasil budidaya kita hasil penangkapan kita kita bisa ke pengolahan hasil budidaya kita bisa ke pengolahan ataupun hasil jualan penjualan kita adalah penangkapan kita bisa langsung ke end user budidaya kita bisa end user ataupun pengolahan yang sudah kita lakukan langsung dijual ke end user jadi ada kombinasi-kombinasi yang seperti ini yang secara banyak orang tidak sadarin terjadi proses di dalam sistem penjualan ikan itu sendiri kita lihat pengolahan ada yang bersifat industri saya memberi satu itu industri seperti apa salah satunya secara tradisional yaitu apa kita menjemur ikan asin itu juga sudah termasuk daripada satu industri tapi yang setelah itu tradisional tapi ingat bu kelihatan ini industri tradisional ini tapi secara kompetitif kita bisa bersaing dengan banyak negara karena apa kos kita rendah matahari kita sangat berlimpah tidak seperti di negara-negara yang punya tiga musim kalau negara-negara yang punya tiga musim untuk membuat ikan asin seperti apa mereka pakai oven pakai sistem oven ya kan itu membutuhkan memang dianggap lebih higienis tapi hasil yang diperoleh itu untuk sumber alam matahari yang gratis itu jauh lebih bagus daripada oven itu sendiri kita lihat juga setelah itu kita ada lihat di langsung end user end user bisa jual ke cost rate bisa jual ke langsung ke pasar-pasar tradisional bisa langsung jual ke warteg bisa juga jual ke rumah tangga nah ini end user yang kita anggap kenapa saya sebenarnya kan cost rate ini kan termasuk ngomong kasa bisa masuk pengolahan kenapa saya masukin di bawah karena banyak sekali cost rate-cost rate dia persiapan untuk produksi untuk barang-barang mereka sendiri jadi saya anggap disana juga termasuk end user mereka juga termasuk di pengolahan kira-kira seperti ini jadi gambaran-gambaran ikan-ikan hasil penangkapan ikan-ikan hasil budidaya kemana sih setelah ini kita sudah bisa distribusi channelnya seperti apa dengan mempelajari dengan ini bagi yang masih awam terhadap perikanan mereka sudah tahu terus lagi oke ini memang hasil yang sangat dasar ditanya siapa sih nelayan siapa sih nelayan itu kadang-kadang kadang-kadang saya ini sangat tersinggung dengan bahasa dari pemangku kebijakan apa yang dikatakan kapal-kapal yang di bawah 50 geto itulah nelayan yang di atas 5 GT itu bukan nelayan namanya pengusaha saya masih ingat ketika kapal-kapal 50 GT 5 GT kita ada namanya sampan ada lagi mau di bawah lebih kecil lagi kalau di di Kepulauan Riau kalau itu ada namanya jongkong kami pakai bukan sampan lagi jongkong karena lebih kecil daripada sampan itu hanya bisa diisi 2 orang kami memancing ikan di laut pakai ikan pakai jongkong itu jadi itu yang dianggap nelayan jadi sebenarnya nelayan itu adalah bukan itu kita ada nelayan ada nelayan profesi dimana profesi kita menangkap ikan dia mau nelayan kecil mau nelayan besar profesi kita menangkap ikan ada namanya keturunan mereka tinggal di kampung-kampung nelayan tapi bisa keturunan bisa menjadikan sebagai profesi atau tidak kedua ketiga adalah musiman mereka dulunya petani mereka dulunya tukang bangunan karena tidak ada kerjaan mereka sementara ke laut itu namanya musiman ada yang sekarang ini namanya dadakan dadakan itu ada narapidana ada ada yang orang yang tidak punya kerja tidur di jalan ada lagi orang yang yang terakhir itu orang yang setengah 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 apa namanya dengan fisik yang tidak begitu lengkap tapi mereka menjadi nelayan dadakan untuk ke laut kita bisa lihat berapa berapa banyak orang-orang yang kita tampung di dunia perikanan ini dari segala jenis orang bisa kita masukin bahkan suatu saat nanti dari adik-adik kita yang dari mahasiswa mau ke laut ikut kabar kita kita juga masukkan kepada nelayan dadakan jadi jangan mengatakan wah nelayan itu nanti mahasiswa masuk akan kita masukkan ke nelayan dadakan oke kita terus kesiapan dunia usaha atau industri dan mendukung pelaksanaan kurikulum merdeka kesiapan cuma satu ada kolaborasi antara pelaku usaha akademisi dan pemerintah walaupun usaha bagaimana menyiapkan sarana dan peran usaha yang sudah ada itu supaya bisa dijadikan tempat praktek kedua memberikan bantuan teknis dan doktor teknis saat praktek lapangan terus akademisi karena akademisi mahasiswa yang akan berpraktek akan berasal daripada universitas-universitas yang mengirimkan orang makanya di akademisi atau universitas harus bertanggung jawab bertanggung jawab soal apa? bertanggung jawab penuh atas mahasiswa praktek karena banyak sifat ada yang emosian ada seperti apa wajib wajib ada tanggung jawab akademisi maksudnya universitas kedua adalah memastikan mahasiswa itu secara sehat just money dan mental karena gini kalau just money tidak sehat mereka sampai di laut sakit siapa yang mau tanggung jawab kadang-kadang ada mahasiswa mereka yang punya stres punya apa tiba-tiba di laut bisa loncat ke laut siapa yang mau bertanggung jawab tiga menyiapkan SOP yang jelas saat praktek setiap universitas harus kasih SOP kepada mahasiswa itu apa yang harus dilakukan dan diberikan ke pelaku usaha supaya mahasiswa itu tidak melanggan rambu-rambu yang sudah ditentukan oleh universitas atau pelaku usaha keempat memastikan mahasiswa praktek tidak membuat honor atau kekaucahan saat praktek karena kita tujuan membantu mereka mereka merasa oh saya mahasiswa saya anak kuliah saya lebih hebat daripada nelayan jadi harus jangan perintah saya saya perintah mereka makan di sana karena nelayan itu sisanya nelayan itu paling sportif tapi nelayan itu paling keras takutnya ketika oh saya mahasiswa kalian orang gak sekolah nelayan ini terjadilah nanti terjadi keributan-keributan yang tidak diinginkan oke yang ketiga soal pemerintah pemerintah memberikan kemudahan birokrasi baik pada pelaku usaha maupun mahasiswa praktek kita butuh dukungan kemudahan birokrasi untuk titip ABK untuk atur titip mahasiswa atau segala nanti dari perhubung karena di laut itu banyak sekali instansi-instansi terkait ini tadi ada sedikit sorry ada ada salah kata-katanya kok bisa lari nih yang terakhir adalah pemerintah bisa memberikan kepastian hukum yang jelas pada pelaku usaha atau nelayan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di laut kalau untuk manajemen untuk mahasiswa praktek saya rasa ini saja yang bisa saya selesai karena waktu jadi sebenarnya masih bisa ada bahan lebih ini lagi karena sudah ini nanti diskusi dipertajam Pak ya terima kasih Pak James paparannya menarik sekali justru ini Pak dengan adanya kebijakan indikator kinerja berkuruan utama indeks iku itu Pak salah satunya adalah melibatkan sekarang praktisi masuk di kampus Pak jadi luar biasa bapak latar belakang ekonomi tapi penguasaan terhadap perikanan lengkap ya Pak sampai kepada sustainability dari aktivitas atau kegiatan perikanan yang ujungnya muaranya adalah semuanya merupakan aktivitas ekonomi baik perikanan tangkap kemudian budidaya maupun pengolahan begitu ya nah nanti menarik nanti yang disampaikan oleh Pak James termasuk beliau sangat mendukung sekali adanya kolaborasi antara industri kemudian akademisi atau perguruan tinggi dengan pemerintah mudah-mudahan nanti setelah diskusi ini juga ada rumusan yang mendorong pemerintah untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi industri dalam rangka memfasilitasi perguruan tinggi bermitra gitu ya Pak James ya baik yang terakhir nih karena menyangkut MBKM ini adalah objeknya adalah mahasiswa mahasiswa diberi keluasaan berekspresi ya mandiri tadi untuk menghasil outputnya adalah SDM yang unggul yang diminta oleh Dikti terkait dengan hal ini adalah bagaimana tanggapan mahasiswa terkait dengan hal ini apakah dengan senang hati gitu ya mengikuti kegiatan tersebut ataukah ada beban dan sebagainya nah untuk kita bisa melihat bagaimana pandangan mahasiswa terhadap sisi kebijakan MBKM ini kami persilahkan mas Jen ya mas namanya agak sulit disampaikan silahkan mohon maaf kalau salah sebut ya silahkan ya baik terima kasih buat atas waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Halo Om Suansiastu Namsala dan salam kebajikan bagi kita semua yang pertama yang saya hormati Bang Agus Herman selaku Ketua Umum Forum Kebitraan Konfersium Perikanan Tangkap dan seluruh Fungsiun Rizki Pengurusan serta seluruh pembicara yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu sebenarnya saya juga agak sedikit ingin mengatakan bahwa saya tidak tidak begitu paham mengenai Kampus Merdeka namun intinya saya disini hanya ingin sedikit memberikan satu perspektif karena mahasiswa dijadikan sebagai subyek dan obyek di dalam kebijakan ini sehingga kemarin saya diminta untuk sedikit berbicara namun mungkin ketika saya menyampaikan peparan saya harapannya nanti ada koreksi daripada mungkin saya sebutnya mas-mas atau mbak-mbak sekalian sehingga dapat melengkapi hasil pemikiran saya mungkin saya dilanjutkan jadi kemarin saya diminta untuk bicara mengenai bagaimana perspektif mahasiswa mengenai kurikulum kampus merdeka pemerdeka kampus ada beberapa hal yang ingin saya katakan yang pertama ini berkaitan dengan definisi terlebih dahulu mengenai kurikulum itu sendiri karena sebelum kita berangkat lebih jauh mengenai satu hal dan tidak mengetahui hal yang paling fundament atau hal yang paling mendasar bagi saya ini akan menjadi satu hal yang sulit untuk kita tafsirkan nah lanjut dalam beberapa pengertian kurikulum ini sering diartikan sebagai perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan sedangkan merdeka belajar kampus menurut Pak Menteri Nadiemakarim beliau mengatakan bahwa merdeka kampus ini adalah memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokrasi dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai nah lanjut kalau kita lihat kalau kami melihat sebagai mahasiswa kebijakan kampus merdeka ini kan kalau tidak salah itu ada empat jadi yang pertama adalah permendikbud nomor tujuh tahun 2021 dan permendikbud nomor lima tahun 2021 ini berkaitan dengan pembukaan program studi baru dan kemudian akreditasi kampus nah kemudian selanjutnya ada permendikbud nomor empat tahun 2021 ini berkaitan dengan perguruan tinggi negeri berbadan hukum kemudian yang ketiga ini berkaitan dengan tiga semester hak belajar program studi lain nah ini dia masuknya di permendikbud nomor 3 tahun 2020 nah ini yang sebenarnya hari ini berkaitan dengan bagaimana penyusunan kurikulum di kampus ketika penerapan daripada permendikbud nomor 31 nomor 3 tahun 2020 mungkin bisa dilanjutkan karena waktunya juga cepat 16 menit jadi dalam pandangan kami sebenarnya kampus merdeka terlebih dahulu sebelum kami menanggapi bagaimana kurikulum kampus merdeka itu kami ingin bicara secara general terlebih dahulu mengenai kampus merdeka ini kemarin kami bercoba berdiskusi secara internal di kepengurusan Himapikani memang karena ini adalah hasil kompilasi daripada pemikiran teman-teman di Himapikani bukan hanya saya sendiri jadi kami melihat bahwa memang secara program memang kampus merdeka ini boleh dikatakan dia bagus karena tadi dia memberikan keluasan kepada mahasiswa untuk bahasanya bisa menemukan passion atau semacam jati diri di dalam misalnya bidang apa yang kemudian ingin dia geluti misalnya ketika dia masuk di bidang perikanan namun dia pengennya di ekonomi bisa saja dia kemudian mengambil semester tadi untuk kemudian mengambil mata kuliah ekonomi misalnya seperti itu nah kemudian kalau dilihat juga bahwa memang kampus merdeka ini dia secara secara ini lebih keksibel dalam perkuliahannya namun diantara hal-hal itu kami malah menyorot bagaimana persiapan ya bagaimana kampus merdeka ini apakah dia sudah bisa diterapkan di Indonesia atau atau belum seperti itu nah kami lebih menyorot itu karena kalau mau dilihat kampus merdeka ini adalah satu program yang baru yang diinisiasi oleh Pak Nadima Karim dan ini akan menjadi satu kebijakan yang akan menuai pro dan kontra nah kami melihat ada tiga hal yang sebenarnya hari ini perlu untuk kemudian dilihat secara bersama-sama nah yang pertama adalah kami melihat bahwa dia program ini belum matang secara persiapan pertama kenapa kami katakan demikian Bapak Ibu sekalian dan kemudian teman-teman mahasiswa juga bahwa dia belum matang secara persiapan secara pandangan kami kami melihat bahwa kondisi ini juga tidak terlepas daripada kondisi politik di Indonesia ketika menteri ini berganti maka kebijakan itu juga akan kemudian berganti maka ini akan berdampak kepada misalnya ketika kampus merdeka yang diterapkan hari ini nah perlu kemudian dipikirkan juga kira-kira ke depan ketika Nadima Karim Pak Nadima Karim tidak menjadi menteri lagi ini nanti seperti apa sehingga ini tidak berdampak terhadap penyusunan kurkul yang nanti kemudian ketika nanti diubah untuk menyesuaikan atau beradaptasi dengan kampus merdeka artinya ketika misalnya contohnya kampus merdeka ini secara dipakai pada tahun ini dan kemudian beberapa tahun kemudian namun pada tahun pergantian kabinet ini Pak Nadima Karim tidak lagi mencabat sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan namun diganti nah ini akan berdampak pada mungkin kebijakan yang diambil mungkin saja kampus merdeka dihilangkan nah dan kemudian bisa jadi kurikulum kampus merdeka ini kemudian diubah kembali nah ini bagi kami ini yang perlu kemudian dipersiapkan dengan baik sehingga kita tidak bahasanya tidak berada pada satu lingkaran yang terus menerus seperti itu artinya perlu hal ini diselesaikan oleh pemerintah ini secara matang kira-kira ini nanti seperti apa dan lain sebagainya nah kemudian ini harus diingat juga bahwa kami melihat juga program ini kan baru diusung di tahun 2020 pada bulan April artinya dia baru rilis di tahun itu kemudian ini pada bulan April nah kalau dilihat memang konsepsi kampus merdeka ini dia masih berumur seumur jagung artinya perlu ada semacam proses yang perlu dilakukan secara mendalam untuk lebih menekankan apakah program ini ini kemudian bisa disilaraskan kepada seluruh kampus yang notabene kalau mau dilihat dari data yang kita baca itu sekitar 2.614 kampus yang hari ini yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kebudayaan nah ini kira-kira sejauh mana apakah ketika program ini dilaksanakan di 2.000 kampus lebih ini apakah dia akan sudah menyeluruh atau jangan sampai kampus merdeka ini hanya bisa direalisasikan di kampus-kampus tertentu yang notabene adalah kampus-kampus besar misalnya IPB undib kemudian UGM dan lain sebagainya dan kemudian kampus-kampus besar kampus-kampus kecil yang ada di wilayah timur sana ini kemudian tidak merealisasikan program ini karena tadi mungkin secara kesiapan ini dia belum matang nah itu yang pertama kemudian yang kedua kami juga melihat bahwa pendidikan kemudian pengajaran ini belum terencana dengan baik kenapa kami katakan demikian kami mencoba mengulas satu perspektif yang dibawa oleh Indepers mengatakan bahwa sebenarnya kampus merdeka ini dia adalah dalam pandangan Indepers Indepers mengatakan bahwa ada kontranerasi yang kemudian dibangun oleh kampus merdeka ini kenapa demikian karena kalau mau kita lihat di dalam prosedur pelaksanaan pendidikan pengajaran dalam berdeka belajar kampus itu mengulas tentang upaya peningkatan kualitas pendidikan namun hari ini kalau mau dibilang bahwa banyak sekali persoalan-persoalan pendidikan di Indonesia yang banyak menuai problematika misalnya namun di dalam kampus merdeka ini kami melihat bahwa belum ada semacam dalam kampus merdeka yang ini kemudian banyak atau masih belum banyak berbicara mengenai bagaimana penyelesaian problematika pendidikan Indonesia hari ini misalnya kita bicara mengenai kualitas sumber daya manusia kemudian kita bicara mengenai bagaimana persoalan-persoalan misalnya guru honor dan lain sebagainya ini kemudian belum disentu di dalam kampus mereka nah harapan kami adalah coba hal-hal seperti ini hal-hal kronis yang klasik seperti ini perlu diselesaikan lebih dahulu nah kemudian kenapa kami katakan buah dia kontra narasi buah pas kalian dan kawan-kawan mahasiswa bahwa kalau kita mengacu pada undang pada undang-undang nomor 12 tahun 2012 itu kan pendidikan sendiri berupaya untuk kemudian meningkatkan sistem pebelajaran untuk mewujudkan suasana belajar dari para peserta didik agar lebih aktif dalam kemampuannya di segala bidang mulai dari kepribadian soft skill kemudian keterampilan hingga belan negara namun ketika program mereka belajar ini jadi mengarah pada sistem pendidikan dan pengajaran yang kemudian kalau kami melihat agak kemudian dia masih kontra kontra narasi dengan apa yang kemudian menjadi konsepsi besar dalam undang-undang nomor 12 tahun 2012 tadi nah kemudian yang terakhir adalah ini yang kami sampaikan bahwa persiapan SDM yang kemudian belum terstruktur kami katakan demikian tadi dari awal bahwa ini dia masih seumur jagung kemudian maka perlu ada semacam tenaga-tenaga ahli yang kemudian dia bisa banyak berbicara mengenai misalnya kampus merdeka penerapannya seperti apa kemudian ketika kampus-kampus yang ada di wilayah timur yang kecil-kecil kemudian dalam wilayah peralisasi nanti seperti apa dan sehingga tadi lagi-lagi kampus merdeka jangan sampai hanya kemudian dirasakan oleh kampus-kampus besar yang ada di daerah Jawa karena kebetulan mohon maaf saya juga adalah bagian daripada orang Indonesia Timur jadi mungkin ini juga ingin saya sampaikan bahwa disparitas pembangunan dalam konteks apapun ini kami di wilayah timur ini kemudian masih sangat-sangat jauh sekali kalau kita bicara di sektor perikanan dan lain sebagainya pun kami juga masih tertinggal karena kalau mau dibilang pun ya dalam sumber daya manusia sumber daya alam hari ini kalau dibilang dari data itu kan sekitar 60% itu sumber daya ikan itu kan kebanyakan di wilayah timur namun kemudian secara pembangunan ini kemudian hanya sekitar 40% yang masih dibangun di wilayah timur ini kalau misalnya data yang kemudian saya baca dari Kementerian Kelautan dan Perikan nah ini juga sama jangan sampai pada apa namanya pendidikan hari ini nah kira-kira sejauh mana ini perlu kemudian juga oleh pemerintah bahwa pembangunan pendidikan misalnya infrastruktur pendidikan yang ada di wilayah timur ini sudah seperti apa karena saya yakin dan percaya bahwa ketika kampus merdeka ini direalisasikan di wilayah misalnya daerah Jawa itu sudah akan pasti bisa direalisasikan karena tadi koneksi kemudian transportasi dan lain sebagainya ini sangat mudah tapi kalau di wilayah timur ini agak sulit mungkin lanjut Ibu mohon maaf kemudian ini adalah satu pandangan kami mengenai Permendikbud nomor 3 tahun 2020 ini yang berkaitan dengan apa namanya belajar 3 semester di luar kampus nah ini nanti dia punya bahasanya relevansinya ada sekitar 8 hak yang dimiliki oleh oleh mahasiswa menentukan apa yang yang diinginkan ini dia masuk di dalam buku panduan kampus merdeka kalau tidak salah nah itu sekitar 8 yang tidak salah yang pertama pertukaran pelajar dengan full credit transfer kemudian magang atau praktik kerja kemudian asisten mengajar dan lain sebagainya sampai pada misalnya TKN atau misalnya upaya membangun desa misalnya contohnya seperti itu nah dalam pandangan kami juga Pak Ibu dan kemudian sebenarnya secara konsepsi besar program ini sangatlah bagus karena tadi memberikan kebebasan kepada mahasiswa namun lagi-lagi tadi ini perlu dipikirkan baik-baik karena dengan umur-umur jagung saya rasa perlu kesiapan yang akan mungkin lanjut Ibu biar waktunya nanti nah oke terakhir ini mungkin terakhir dari saya kira-kira dengan konsepsi yang tadi saya sampaikan di depan disampaikan oleh pemerintah oleh dalam konsepsi kampus merdeka tadi ada sekitar 4 kebijakan besar namun saya lebih meliriknya pada kebijakan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang 3 semester kuliah di luar ini kami mencoba melihat lagi-lagi kami mencoba sebagai mahasiswa maka kami perlu melihat kendalanya kendalanya ini seperti apa jadi posimasi sebagi saya dia tidak bisa terlalu pro terhadap pemerintah dan kemudian tidak perlu tidak terlalu harus kontra juga dengan pemerintah tapi berada pada wilayah yang bisa kemudian menjadi jembatan dalam menyelesaikan setiap persoalan yang ada ini Ibu Bapak sekalian dan kawan-kawan mahasiswa kalian melihat bahwa ada kemudian 3 sekitar 3 kendala besar yang kemudian kami melihat yang pertama adalah tadi ini adalah berkaitan dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2021 jadi kami melihat bahwa ketika ini diterapkan maka kemudian kurikulum yang ada di kampus-kampus harus kemudian dirubah kembali dan ini berdampak terhadap finansial artinya ketika kurikulum itu dirubah maka misalnya di Universitas apa namanya di Ponogoro contohnya ketika sudah ada kurikulum yang kemudian sudah dipakai dari tahun ke tahun kemudian tahun ini dirubah maka maka tahun ini harus kemudian dirubah karena perlu beradaptasi dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 kemudian dia juga akan berdampak terhadap finansial artinya ketika penyusunan kurikulum itu dia butuh duit yang cukup banyak bukan hanya satu kampus misalnya bukan hanya undi bukan hanya UGM bukan hanya IPB tapi di seluruh kampus yang tadi saya katakan sekitar 2614 kampus yang ada di Indonesia mungkin bisa dikoreksi berkaitan dengan perguruan tinggian yang di Indonesia kemudian yang kedua adalah perubahan misalnya pada raturan akademik yang telah lama dipergunakan jadi saya katakan bahwa ada harus penyesuaian yang baru yang dilakukan oleh kampus-kampus yang ini juga kalau misalnya SDM-nya bagus maka mereka bisa beradaptasi tapi mohon maaf jika kemudian ketika SDM-nya dia kurang bagus maka kampus mereka bisa saja kemudian tidak tidak bisa direalisasikan jadi saya bukan mau memarginalkan teman-teman atau kampus-kampus di timur tapi saya melihat bahwa kemampuan beradaptasi ini masih sangat jauh berbeda dengan misalnya kampus-kampus yang ada di daerah-daerah Jawa karena mungkin tadi mungkin akses dan sebagainya tapi mungkin dengan kampus merdeka ini kami kemudian saudara-saudara kami yang ada di wilayah timur bisa berlaksesikan sehingga apa yang kemudian diinginkan dalam tujuan bersama kampus merdeka sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Nadi Makarim ini bisa saya terlaksana dengan baik kemudian yang terakhir ini adalah pandangan kami bahwa akan ada semacam egoisme prodi kemudian fakultas dan kemudian apa namanya institusi karena kalau ini tidak kemudian disosialisikan dengan baik maka ini akan menjadi bisa jadi ada masih banyak masih akan terdapat fragment atau pemisahan antara misalnya mahasiswa kemudian industri perikanan dan kemudian industri-industri yang lain maka ini perlu semacam tadi saya sepakat dengan apa yang saya sampaikan oleh Pak mohon maaf materi yang sebelum saya tadi materi yang kedua sekarang memang perlu ada semacam kolaborasi yang masih antara mahasiswa dan kemudian pemerintah dan para pengusaha saya sepakat dengan itu Pak mungkin itu sedikit dari saya Ibu mohon maaf apabila dalam penyampaian saya perspektif saya dan kemudian pandangan kami dari Himapikani berkaitan dengan kurikulum kampus merdeka ini agak sedikit mungkin keliru kami mohon juga untuk kemudian diluruskan namun itu yang bisa kami sampaikan kuran dan lebihnya kami mohon maaf terima kasih sekali lagi kepada Bang Abdul Kadir yang sudah mengundang kami dari Himapikani saya tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Mas Jan ada tiga hal yang tadi di KTC ya terkait dengan program MPKM ini adalah yang pertama belum matang dalam persiapan menurut sisi mahasiswa ya kemudian pendidikan dan pengajaran juga belum terensana dengan baik dan kesiapan dari SDM dan kalau kita lihat dari paparan Warah 1 IPB itu juga di akhir paparan beliau sampaikan beberapa hal yang berpotensi bermasalahan ini mungkin nanti diskusi mendalam nanti di hari Sabtu mendatang tanggal 13 agar baik perguruan tinggi kemudian dunia industri juga dan siap melaksanakan MPKM bagaimanapun karena ini kebijakan pemerintah siap tidak siap memang perguruan tinggi harus melaksanakan itu walaupun memang kondisi perguruan tinggi tidak sama negeri dan swasta kalau tadi Mas Jan dari wilayah di Jawa sama di luar Jawa itu sudah ini lagi berbeda lagi kondisinya dan sebagainya dan ini menarik untuk kita diskusikan bersama baik Bapak Ibu semuanya sudah tiga narasumber kita sudah menyampaikan paparannya baik dari sisi industri maupun dari sisi mahasiswa kami persilahkan waktu diskusi karena memang waktunya mepet hanya 10 menit kurang lebih kita berdiskusi kami persilahkan dari Bapak Ibu yang mau mendiskusikan dari ketiga paparan ini mungkin juga bisa disinggungkan juga dengan paparan sebelumnya kami persilahkan sudah ada yang bertanya belum dari chat saya lihat oh belum kelihatan Bapak Ibu yang raise hand nanti dibantu Mbak Soraya ya kalau saya nggak terlihat ada yang bertanya ya baik Bu sambil menunggu mungkin ya sambil menunggu pertanyaan dari peserta mungkin gitu ya jadi tadi dari dua pengusaha kita gitu ya dari Pak James maupun Pak Arief sesungguhnya adalah apa menyambut dengan baik gitu ya program ini dan siap untuk bermitra dan perlu persiapan kedua belah pihak mungkin gitu ya dan mahasiswa juga sebenarnya kalau dari tanggapan tadi sebenarnya siap-siap aja gitu ya cuma perlu dipersiapkan dengan betul agar itu bersantakan baik karena memang terus terang tadi yang disampaikan betul semua gitu ya kami di Perguruan Tinggi mulai dari Maret 2020 itu ke lapakan terus gitu ya bagaimana meramu kembali kurikulum dan sebagainya karena harus dilaksanakan gitu ya nah tapi ini sudah ada titik terang dari industri karena terkadang kesulitannya dari Perguruan Tinggi itu bermitra dengan industri nah silahkan dari Bapak Ibu nih bertanya mungkin dari MBKM ini memang Bapak Ibu perlu diketahui program ini hanya untuk pendidikan sarjana ya akademik gitu ya bukan untuk yang fokasi jadi yang dipersiapkan MBKM itu adalah untuk apa diperuntukkan bagi mahasiswa program sarjana jadi membekali mahasiswa kompetensi tambahan selain kompetensi inti dari program studinya silahkan ada yang mau ditanyakan Bu izin iya silahkan Mas Jan Bu tadi kalau saya tidak salah lihat ada chat yang kemudian ada yang bertanya itu Bu di chat saya lihat Bu saya lihat saya coba forward Bu saya coba yang ini ya yang dari Prof Effendi Sitanggang ini Prof Sitanggang yang ditanyakan yang itu Bu yang apakah PKM dan PMK hanya sebatas program ada dua ya di sini ya pertanyaan beliau terkait dengan apa perbedaan ya apa perbedaan antara KKN dengan magang KKN kemudian dengan magang PKM kemudian yang kedua adalah terkait dengan apabila COVID-19 berlalu apakah program kampus merdeka dan program merdeka kampus akan dihapus seiring dengan COVID-19 berakhir artinya apakah PKM dan PMK hanya sebatas program insidential oleh Pak Menteri harusnya tadi pertanyaannya di bagian akademik gitu ya ini industri itu mungkin kalau kalau kami dari perguruan tinggi ini ya Pak ya terkait dengan program jadi sebenarnya yang kegiatan 9 kegiatan MBKM mungkin dari sini ada yang Pak Mareksata masih ada tapi ini bidangnya di industri ini sesungguhnya sesungguhnya kalau yang memang kita tidak tahu ya Pak program kampus merdeka ini memang sama sekali pada saat peluncurannya tidak dikaitkan dengan masa pandemi ya jadi apa konsen utamanya adalah bagaimana lulusan nanti mahasiswa kita tetap lulus dari kuliah bangku kuliah itu siap untuk terjun ke dalam masyarakat dibekali dengan ilmu yang dimiliki ditambah dengan kompetensi tambahan yang diperoleh dari beberapa kegiatan MBKM baik itu kegiatan pertukaran pelajar kemudian magang membangun desa atau KKN kemudian ada perusahaan dan sebagainya arahannya ke sana dan memang diluncurkan pas masa pandemi yang saya tangkap seperti itu Pak terkait dengan apa yang kami terima pada saat sosialisasi kegiatan MBKM dari Dikti begitu ya jadi kalau yang Pak Sitanggang bagaimana Pak Effendi dari dari mana dok oh iya silakan Pak mungkin ada yang mau disampaikan Pak iya ya Pak hanya mengulang setting saya di rumah ini menyangkut program kampus yang magang tadi sudah terjawab memang apakah program PMK ini hanya sebatas program incidental seiring dengan masa COVID kita akan segera lihat ya kemudian mudah-mudahan berlalu itu atau bagaimana atau ganti menteri ganti program kacau semua kadang-kadang ya menurut saya dan tugas-tugas dosen semakin 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 santai di rumah baru yang kemudian adalah yang saya lihat di apa di lokasi di lokasi seolah-olah maswa yang magang-maswa magang kita ini masih magang kita ini adalah seolah-olah menggantikan tenaga-tenaga administrasi di perusahaan mencatat merekam dan segala macam halo jadi seolah-olah mereka yang magang-mangang tersebut masyukit yang magang-mangang itu seolah-olah menggantikan tanda petik menggantikan tugas PGW yang ada di kantor atau di perusahaan tersebut yang artinya adalah para PGW yang ada di instansi atau lembaga jadi menganggur jadi masyukit yang sibuk semua dan juga ini akan terkait dengan apa yang di televisi dalam minggu ini bagaimana program magang dikaitkan dengan honor atau wang lelah mereka karena jam kerja mereka bersama dengan jam kerja pegawai baru itu yang kedua baru yang KKN juga hampir mirip-mirip program magang itu jadi saya kurang tahu apakah di kemudian hari PKM digambangkan KKN dihapus atau PKM di benahi sedemikian rupa agar mencakup KKN artinya ini adalah membuat membuat waktu waktu beradaan mahasiswa semakin panjang sudah ada magang sudah ada KKN gitu loh jadi dipilih dipilih salah satu yang mana sebenarnya yang magang sesuai dengan program menteri atau yang KKN yang KKN sama-sama butuh waktu dua bulan kok gak salah ya jadi kita dicekoki oleh 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 apa dua tujuan KKN juga tujuannya sama ibu loh sama tujuannya yang aplikasikan ilmu yang diperoleh dan memberikan feedback ke dunia kampus ya jadi pada dasar ciptasinya sama antara KKN dengan apa dan itu akan membebani mahasiswa kita akan menjadi semakin lama ya nah juga program KKN ini ya apa dia jadinya meninggalkan 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 beberapa SKS ya beberapa SKS di semester nama sangkutan ya pada program magam tersebut hanya hanya 3 SKS yang dia dapat dia dapat sementara dia mengontrak beberapa mata kuliah yang lain ya baru yang kedua adalah minta tolong minta tolong minta tolong sistem penilaian program itu yang bagaimana ya yang bagaimana sistem penilaian yang program adakah bentuk baku yang dikeluarkan oleh oleh di Kementikbud soalnya penilainya hampir sama dengan KKN ya KKN dari kantor tersebut yang keluar nilai 100 artinya adakah adakah format penilaian baku ya terhadap terhadap yang program magam tersebut dan dimana dimana nilai dosen masuk disitu dimana nilai dosen oke baru yang yang cuma itu mungkin jadi apakah 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 apa ini sesuai dengan menjawab televisi dan ya menjawab di televisi bahwa apa yang magang itu yang magang itu yang seharusnya seharusnya dibiayai atau dikasih uang lelah atau honor karena bagaimanapun juga tadi saya kembali ke awal bahwa mereka di lapangan mereka di lapangan otomatis kalau mungkin bapak-bapak ibu-ibu lihat mereka di lapangan menggantikan tugas menggantikan tugas para PKO yang ada di situ dan PKO menganggur total terima kasih terima kasih profesi tanggang ini masukan profesi tanggang nanti kita diskusikan lebih detail ya prof ya di tanggal 13 nanti di hari Sabtu karena memang apa 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 keluhan-keluhan atau permintaan gitu ya sesungguhnya magang itu kalau yang diharapkan adalah benar-benar bekerja bukan hanya sekedar menggantikan pekerjaan dari perusahaan itu mungkin begitu ya nanti kami apa diskusikan setelah mendalam nanti di hari Sabtu baik Bapak-Ibu karena mengumat waktu mungkin kami minta closing statement dari masing-masing narasumber kami mulai dari Pak Arief kami persilahkan Pak Arief Pak Arief masih menyimak Pak Arief sambil menunggu Pak Arief mungkin Pak James ada yang disampaikan Pak yang closing statementnya sebenarnya kegiatan usaha perikanan ini kalau kita ada magang ada kegiatan itu sebenarnya harus jujur itu bukan menambah kemudahan bagi kami nelayan pemilik maupun nelayan pekerja tapi malah menjadi suatu beban seperti saya ngomong nanti mahasiswa-mahasiswa itu itu akan menjadi namanya nelayan dadakan nelayan dadakan itu tidak ada skill di laut walaupun mereka punya kemampuan akademik karena gini kita diperhatikan di lapangan ada dua hal satu dia bisa dan satu dia biasa orang yang bisa belum tentu dia biasa dan orang yang biasa ya kan ada yang bisa ada yang gak bisa jadi bahasa ini harus kita ingat jadi jangan sampai kurikulum ini menjadi beban bagi pelaku usaha tapi juga menjadi beban bagi mahasiswa dan satu dan juga untuk akademik itu menjadi satu tanggung jawab yang lebih berat ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kalau pemerintah mau terapin kegiatan dan kurikulum ini pemerintah harus bertanggung jawab penuh yang membuat kebijakan harus bertanggung jawab penuh jangan sampai pemerintah mengeluarkan sesuatu yang dari tanggung jawab itu di level bawah nanti kalau ada kejadian apa-apa oh itu dari universitas ini itu yang gak benar oh itu karena kurang bimbingan padahal kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah belum tentu bisa dipakai atau diserap atau dijalankan di lapangan tapi seperti akademisi kami pelaku usaha mau tidak mau harus membantu atau mendukung kegiatan pemerintah tapi apa yang terjadi contoh kita di perikanan kita mendukung setelah kita dukung malah kita dihabisin kondisi perikanan saat ini katanya contoh dengan kata-kata contoh pemerintah bisa dengan namanya pencitraan dia bisa menggunakan penangkapan terukur tapi penangkapan terukur artinya apa ini terjadi harus punya itu di atas 5.000 GT bahasa bahasa harusnya terukur tapi bahasa kasarnya itu adalah oligaki kekuasaan dan oligaki keusaha untuk perusahaan besar jadi untuk nilai-nilai kecil untuk maju itu sudah tidak ada harus bekerja sama yang besar bekerja sama yang itu jadi gini bu pemerintah saya bisa dua saya lihat apakah mereka bekerja untuk bangsa ku atau bangsa ku ya bu ya bekerja untuk bangsa ku atau bangsa ku kelihatan secara kedengaran sama tapi artinya beda sekali bu kelihatan bekerja untuk negara tapi sebenarnya apakah dia bekerja untuk bangsa ku atau bangsa ku ini saja bu dan tambahan dari saya terima kasih pak undang-undangnya ya pak jadi intinya adalah harus duduk bersama antara perkuraan tinggi dengan pengusaha sehingga tidak saling mebebani gitu ya pak ya terakhir dari pak Arief masih ada pak Arief cukup bu cukup ya mas Jan silahkan mas Jan closing statement sedikit saja satu menit silahkan baik terima kasih bu bagi saya pertama mas Jan perlu diposikan dalam dua hal sebagai human capital dan human resource artinya dia harus menjadi subjek dalam pembangunan dan menjadi objek di dalam pembangunan itu nah hari ini bagi saya program ini sangatlah bagus namun apa yang tadi kami sampaikan saran-saran tadi apa yang kami sudah utarakan ini harusnya menjadi perhatian bagi pemerintah sehingga tadi apa yang disampaikan oleh Pak James misalnya tidak kemudian terjadi di lapang seperti itu nah mungkin itu sedikit dari saya bu terima kasih atas waktu katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Arief terima kasih Pak James dan terima kasih Hejan menyediakan waktunya untuk kita bersama berdiskusi menarik mudah-mudahan nanti bisa kita rumuskan bersama-sama di hari Sabtu tanggal 13 November 2021 kami sebagai moderator mohon maaf apabila selama memandu diskusi ada hal yang tidak berkenan ada kesalahan dari sasara pribadi kami mohon dibukakan pintu maafnya sebesar-besarnya selanjutnya kami serahkan kembali kepada MC Mbak Seraya saya bisa terdengar jelas kurang besar sedikit Mbak halo sudah cukup ya terima kasih Bu Erna sudah memandu acara atau diskusi kita di sesi kedua ini selanjutnya seperti pada sesi pertama maka di sesi kedua ini pun akan ada penyerahan sertifikat secara simbolis kepada para narasumber moderator pada kesempatan ini kami mengundang Sekjen FK2 PT Prof Triwiji Naurani untuk kembali menyerahkan sertifikat kepada para narasumber dan para moderator kepada Prof Triwiji waktu dan tempat kami persilahkan Prof baik baik terima kasih Ibu Soraya terima kasih Bapak Ibu semua jadi penghargaan yang tinggi kami sampaikan kepada Bapak Arief Yudi Susanto dari PT Arida dan dimasukkan-masukkannya terkait dengan kesiapan dari dunia industri untuk implementasi program MBKM sangat menarik nanti mungkin dari bahan diskusi pada diskusi-diskusi selanjutnya dari FK2 PT terima kasih Pak Arief sampai ketemu kembali nanti ya Pak ya ya siap Bu Tri terima kasih kembali selanjutnya untuk Pak James Ten baik terima kasih Bapak tadi masukan-masukan yang memang itu ya yang sering disampaikan oleh para pengusaha tadi dunia industri itu jangan sampai ya kemudian apa program tadi terkait dengan magam mahasiswa itu kemudian menjadi beban malah ya bagi dunia industri tadi nah tentu saja nantikan perlu perencanaannya perlu perencanaan yang matang di antara kedua belah pihak dari perguruan tinggi kemudian juga dari dunia industri yang mau ditempati nanti programnya akan seperti apa nah itu harus juga diremuskan dengan baik baik terima kasih Pak James terima kasih Bu ya sampai ketemu lagi nanti ya Pak James terima kasih baik baik terima kasih untuk selanjutnya kepada mahasiswa ini menyampaikan undek-undek mahasiswa betul ya apa yang sampaikan semua tadi ini kan memang program itu baru setahun ya baru digularkan tahun 2020 tentu saja juga kita masih perlu adaptasi yang banyak di dalam perguruan tingginya sendiri tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Derajat dari IPB kemudian juga Pak Budi Setiono dari Undip baik terima kasih banyak ya ini saudara Jan untuk Heteru sukses selatu terima kasih terima kasih terima kasih saya kembalikan perang satu lagi Prof untuk moderator moderatornya kelewat terus Bu D.R. Nansi terima kasih sudah memoderatori untuk sesi kedua dari diskusi internal kita nanti menjadi bahan masukan untuk sesi berikutnya di diskusi internal lanjutan terima kasih Bu Irna Ningsi terima kasih Bu Setri waktunya untuk memberikan secara simbolis sertifikat kepada para narasumber dan juga kepada moderator nah selanjutnya dengan berakhirnya sesi diskusi sesi kedua ini maka berakhir pula diskusi internal seri ketiga di tanggal 8 November ini mungkin saya ingatkan kembali bahwa untuk kegiatan diskusi internal seri ketiga ini akan ada lanjutannya lagi di hari Sabtu tanggal 13 November semoga Bapak Ibu dan teman-teman rekan-rekan sekalian yang berkesempatan hadir hari ini dapat hadir kembali di hari Sabtu mungkin itu mengakhiri kegiatan hari ini mungkin kita bisa mengucapkan Mbak Ika maaf ada rumusan dulu oleh Putri mohon maaf sebelum mengakhiri kegiatan hari ini selanjutnya akan ada rumusan dari kegiatan diskusi internal kita hari ini dan ini kembali mengundang Prof Triwiji Nurani sebagai Sekjen FK2PT untuk menjampaikan rumusan kegiatan hari ini kepada Prof Triwiji waktu dan tempat terima kasih Bapak Ibu yang masih setia untuk hadir pada acara diskusi internal seri 3 FK2PT yang membahas terkait dengan MBKM tentu saja di sini peran kita sebagai forum komunik ini kemitraan konsorsium perikanan tangkap itu tidak sampai terlalu dalam nanti terkait dengan kurikulum dari program studi nanti bisa saja memang di dalam organisasi FK2PT ini itu ada yang memang khusus untuk asosiasi dari prodi-prodi asosiasi program studi yang terkait dengan perikanan tangkap pada nama program studi perikanan tangkap ini juga banyak variasinya ada pemanfaatan sumber daya perikanan ada teknologi dan manajemen perikanan tangkap kemudian juga ada teknologi penangkapan ikan kalau terkait dengan kurikulum nanti bisa tadi di dalam asosiasi program studi kalau FK2PT kita tidak sampai terlalu jauh di sana kita nanti adalah lebih memfasilitasi apa yang bisa kita lakukan karena di dalam FK2PT ini tadi kan ada berbagai anggota dari perguruan tinggi kemudian juga ada dari industri kemudian juga dari pemerintah nah kemudian apa tadi kan terkait dengan program program yang ada saya tertarik dengan apa yang tadi gambar dari Pak Suhaidi mohon ditampilkan ini kita nanti ini sudah lengkap ini kalau di dalam sistem namanya rich picture jadi gambaran yang lengkap apa yang terkait dengan program MBKM tadi tentu saja bahwa kita tidak akan masuk ke dalam kurikulumnya tadi bahwa program MBKM itu adalah arahan dari kementerian ini dalam kerangka tadi kan kerangka menghadapi era industri 4,0 dimana banyak terjadi perubahan-perubahan deskripsi tadi dan tentu saja di sini kita harapkan menghasilkan lulusan-lulusan yang memang bisa beradaptasi bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang ada ini adalah lulusan yang agile tadi tentu saja tadi bahwa perguruan tinggi perguruan tinggi itu sudah mulai untuk mengadaptasi mengadaptasi terkait dengan capaian pembelajaran kemudian kurikulumnya dan kalau kita lihat di IPB jadi sebelum sebelum program ini hadir itu sebenarnya IPB itu sudah merevisi kurikulumnya itu di kurikulum K20 K20 itu memang tadi mengarahkan bagaimana untuk bisa memberikan keleluasaan mahasiswa itu untuk tidak hanya mengambil bidang ilmu dari program studinya juga ada disitu adalah wawasan-wawasan wawasan-wawasan di luar program studinya kemudian juga ada dari dunia luar dan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak WR1 bahwa tidak mudah tidak mudah untuk kemudian menerapkan program MBKM ini tadi kemudian juga ada target-target dari pemerintah yang dalam waktu singkat yang kemudian terburu-buru tentu saja tadi kan kita perlu kesiapan-kesiapan karena tadi kan ada berbagai kendala terkait dengan penjatualan yang tidak sama kemudian juga infrastrukturnya sarana-prasarana itu yang kemudian jadi harus dipikirkan kembali kemudian juga dari undip itu juga sudah mengarahkan ke program ini jadi tadi di dalam kurikulum K2020 untuk undip juga sudah mengadaptasikan kurikulum ini untuk bisa mengakomodir terkait dengan program MBKM dimana 5 semester itu dalam program studi kemudian 1 semester di luar program studi masih di undip kemudian 2 semester itu di luar tadi juga sama dengan di undip bahwa memang masih dihadapkan pada berbagai kendala dan tentu saja tadi bahwa kita tidak mungkin kemudian menjalankan program ini dalam waktu yang singkat tentu saja tadi ada roadmap yang harus dibuat sampai bagaimana sampai dimana kemudian bagaimana caranya dan tentu saja memang kalau kita lihat program ini bagus program ini bagus dan tadi harapannya memang tidak ganti menteri kemudian nanti ganti kebijakan lagi kalau kalau program yang bagus kita lanjutkan ke depannya hanya kemudian kita bisa evaluasi mana yang harus kekurangan kekurangannya itu sehingga kita tidak kemudian berubah berubah kita dari kurikulum ini kemudian berubah menteri berubah lagi kita lihat bahwa ini adalah sudah sebuah tonggak yang bagus bagaimana tinggal nanti adalah untuk mempersiapkan ke depannya kemudian tadi kalau kita lihat dari persiapan kalangan industri tentu saja kalangan industri akan siap kemudian bagaimana bagaimana agar program ini tidak menjadi beban bagi dunia industri karena tadi kalau kita lihat mungkin mahasiswa semester 5 kalau di industri itu dilihat bisa apa dia dan yang saat ini memang tadi kemudian kalau kita magang di industri ya sudah untuk fotokopi sebenarnya bukan itu yang kita harapkan karena ini satu semester kalau pengetahuannya cuma itu ini kan satu hal yang tidak diharapkan jadi nanti memang harus ada persiapan komunikasi disini antara perguran tinggi dengan dunia industri tadi untuk merencanakan betul perencakanan betul apa sih sebenarnya kegiatan yang bisa dilakukan kerjasamanya tadi di dalam mahasiswa itu magang di dunia industri tentu saja juga kita tidak cukup hanya dengan webinar-webinar seperti ini tentu saja nanti perlu duduk bersama saya juga tidak yakin bahwa nanti hari Sabtu itu kita akan menghasilkan program-program yang memang teknis itu bisa dilaksanakan sepertinya kita masih tetap saja tadi ya menjaring untuk masukan-masukan dan kita akan perlu untuk diskusikan secara lebih intens disini ya mungkin juga nanti lewat tidak hanya lewat daring tapi juga dengan tetap muka dan tadi untuk mahasiswa betul ya jadi memang ini adalah belum belum mula persiapan kita untuk kesana itu memang masih minim dan kita sendiri sebagai dosen itu juga masih memiliki pengetahuan yang minim makanya kemudian dengan FK2PT ini mengambil tema MBKM ini adalah untuk kita bisa memahami lebih jauh dari satu hari ini kita sudah dapat pemahaman pembelajaran yang lebih mungkin kalau sebelumnya kita baru 10% kita mungkin sudah dapat 20-30% terkait dengan program MBKM ini dan nanti akan kita lanjut dan program ini memang saat ini masih uji coba sebenarnya untuk mahasiswa-mahasiswa kita itu masih kurikulum lama dan belum masuk untuk kurikulum yang K20-20 ini masih nah ini makanya kemudian FK2PT ini mencoba untuk memfasilitasi memfasilitasi untuk kita anggota FK2PT kemudian juga mitra itu bisa lebih mengemahami lebih mendalami terkait dengan kegiatan MBKM ini jadi sepertinya demikian Mbak Ika terima kasih banyak saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi terima kasih Prof. 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 Triwiji atas rumusannya yang telah disampaikan selanjutnya kita masuk ke sesi penutupan dimana untuk sesi penutupan ini akan disampaikan oleh Ketua FK2PT yaitu Bapak Doktor Agus Suherman Pak Agus suaranya tidak jelas Oh iya maaf Pak ini sepertinya audiosnya agak bermasalah oke baik silahkan Pak Agus waktu dan empat silahkan Pak Terima kasih hingga siang hari ini kita Alhamdulillah sudah sampai pada tahapan penutupan dari berbagai ide pemikiran gagasan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum baru perkeluahan Kampus Merdeka saya kira tadi sudah disampaikan oleh Prof. Tri saya kesempatan ini menyampaikan apresiasi kepada seluruh narasumber yang telah menyajikan menyiapkan berbagai materi yang ada yang masih ada disini Pak Jim Pak Dejan dan Pak Arief ya tadi Pak Prof. Budi dan Pak Dr. Derajat dan begitu juga Pak Dirjen Pendidikan Tinggi itu saja dan terima kasih kepada Panitia yang sudah menyiapkan ini semua kepada para peserta yang tadi cukup banyak melampaui 150-an karena mungkin sudah makin siang makin siang makin berkurang saya nampaikan terima kasih yang masih bertahan sampai siang hari ini itu saja dari saya kita lanjut terus apapun yang mungkin bisa menjadi ide-ide yang bisa kita jalankan dan bisa kita bahas bersama tentu saja sesuatu hal yang cukup berarti buat bagian sumbangsi kita di organisasi FK2 PT ini terima kasih dengan mengucap Alhamdulillah Rabila Lamin acara diskusi internal FK2 PT seri 3 saya tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Agus Pak Yahya ini ada dengan fotonya Pak Yahya tapi gak tulis Sudah hari Sabtu Terima kasih Pak Budi Terima kasih Pak Jim Pak Budi Pak Yahya semua Sehat selalu Putri Ya coba dipoto bersama katanya itu Puto Puto Sudah ya Putonya Sudah Pak Imron kok gak ada orangnya Pak Yahya baru ketemu Pak Yahya Ya Ibu Saya ada di Somba Badaya dengan Pak Deni Subur Oh iya Oke Sudah Sudah Makasih Pak Makasih Pak Kohar Makasih Makasih Pamit Pamit Agus Makasih Assalamualaikum Makasih 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 Jendif ya Ibu Siap-siap Mengajar Makasih Pak Budi Hari 1 jam 9 ya Bu Hari 1 jam 9 ya Bu Jendif ya Bu Pak Buat ini lagi Makasih Makasih Makasih